Di tengah kobaran api, tubuh Luan terbang dalam garis lurus, sampai ke lubang besar yang dalam. Saat ini, lubang yang dalam sudah terisi air, berubah menjadi danau kecil. Ini semua adalah sisa dari pertempuran selama beberapa hari terakhir. Saat dia terbang ke tengah danau, tubuh Luan terjatuh. Namun, setelah tubuh Luan berputar setengah putaran di udara, dia mendarat dengan mantap di permukaan danau. Riak muncul di air di bawah kaki Luan. Ledakan api yang tiba-tiba tidak membahayakan dirinya, karena ini juga sesuai perhitungannya. Menggunakan ledakan api untuk bertahan adalah keterampilan dasar dari guru surgawi dengan atribut api. Namun, semua guru surgawi dikejauhan memandang Cujinyi dengan kaget. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Cujinyi akan terpaksa menggunakan atribut api hanya dalam satu pertukaran, dan itu adalah pertahanan ledakan api. Ini adalah kartu truf. Setiap kali dia menggunakan pertahanan ledakan api, dia juga akan menderita sejumlah luka dalam. Karena mereka terlalu jauh, mereka tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi pada saat itu. Menarik. Wajah pengawas prefektur menjadi semakin serius. Dia bahkan terbang ke udara karena garis pandangnya terhalang, menatap Luan yang berdiri di permukaan danau di lubang yang dalam. Jika yang pertama adalah suatu kebetulan, maka yang kedua pasti bukan suatu kebetulan. Dua kali berturut-turut, pemuda ini menghindari serangan pihak lain dengan jarak yang dekat dan melakukan serangan balik pada waktu yang tepat. Teknik pertarungan semacam ini hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Pemuda ini tidak sederhana. Setelah pertempuran beberapa hari terakhir, area yang panjang dan lebarnya 5 km telah hancur total. Lubang-lubang besar yang dalam dapat dilihat di mana-mana, dan tanaman merambat, kerikil, dan air yang tak terhitung jumlahnya memenuhi berbagai tempat. Luan sedang berdiri di lubang terbesar. Ini adalah lubang yang tercipta setelah pertarungan antara Liu Lan dan Guo Jianping kemarin. Di tengah lapangan, tubuh Chu Jin-yi dipenuhi api, dan dua palu emas telah sepenuhnya berubah menjadi dua palu api. Wajahnya suram. Dia tidak menyangka akan dipaksa ke keadaan seperti itu hanya dengan satu gerakan. Dia meraung dengan marah dan tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Dia meningkatkan kekuatannya hingga batasnya, dan bebatuan di sekitarnya langsung meledak. Ledakan. Sosok Chu Jin-yi melesat secara eksplosif, berubah menjadi seberkas cahaya menyala yang langsung menuju ke Luan. Luan memandang lawan yang bergegas ke arahnya seperti batu yang menyala-nyala. Tubuhnya sedikit berjongkok, dan saat cahaya yang menyala hendak mencapainya, dia menginjak air danau dan berlari ke samping. Bang! Air di danau terlempar ratusan kaki ke udara akibat hantaman palu Chu Jin-yi. Chu Jin-yi, yang seluruh tubuhnya ditutupi api, jatuh ke danau dan menghilang. Namun, air danau sangat encer, dan cahaya api terlihat jelas di bawah kakinya. Sebelum Luan bisa berdiri kokoh di permukaan danau, dia melihat cahaya api muncul lagi di bawah kakinya. Dia melompat ke samping lagi. Bang! Chu Jin-yi keluar dari air dan melihat Luan melarikan diri ke samping. Dia segera mengaum dan mengejar Luan. Keduanya saling berkejaran di permukaan danau. Namun, Luan tidak terus berlari. Kecepatan Chu Jin-yi jauh lebih cepat daripada kecepatan Luan, dan untuk beberapa alasan, kecepatan Luan tiba-tiba melambat. Ini membuat Chu Jin-yi sangat gembira. Suara mendesing. Chu Jin-yi dengan cepat menyusul Luan. Dia melambaikan palu api di tangannya, ingin memukul tubuh Luan. Namun saat ini, perubahan mendadak terjadi. Luan tiba-tiba berhenti dan berdiri kokoh di tempat tanpa peringatan apapun. Hal ini menyebabkan Chu Jin-yi salah menghitung jarak antara dia dan serangan palu api. Luan langsung menutup jarak antara dia dan Chu Jin-yi, yang jaraknya kurang dari lima kaki. Suara mendesing. Belati es di tangan Luan mengeluarkan cahaya putih. Satu langsung menuju tenggorokan Chu Jin-yi, yang lain langsung menuju dantian Chu Jin-yi. Palu api itu terlalu berat. Chu Jin-yi ingin menggunakan palu api untuk memblokirnya, tapi sudah terlambat. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menggunakan flame eksplosion lagi. Ledakan. Permukaan danau meledak, dan tubuh Luan terpaksa mundur lagi. Namun, dia telah memperkirakan hal ini sebelumnya dan melepaskan lapisan penghalang es di depannya. Kali ini, dia tidak dipaksa mundur. Sebaliknya, setelah mundur sejauh 30 kaki, dia menutupi permukaan air di bawah kakinya dengan lapisan es dan menggunakan kekuatannya untuk bergegas menuju Chu Jin-yi lagi. Kekuatan ledakan api baru saja melemah. Sebelum apinya menghilang, Chu Jin-yi tiba-tiba menemukan bahwa belati telah menembus api dan langsung menuju ke matanya. Ini buruk. Chu Jin-yi sangat khawatir. Efek ledakan api belum hilang. Dia tidak bisa menggunakannya lagi. Dia hanya bisa buru-buru mundur. Saat dia mundur, dia melambaikan palu api di tangannya, langsung menuju sosok lawannya. Namun, saat dia mengangkat palu api di tengah jalan, Chu Jin-yi terkejut saat mengetahui ada belati yang terbang ke arahnya. Apalagi itu hanya belati. Tidak ada seorang pun sama sekali. Cerdas. Pengawas prefektur di langit tidak bisa tidak memuji. Di mana dia? Chu Jin-yi sangat khawatir. Dia buru-buru menyebarkan energi esensi surga untuk mencari melalui api yang belum padam. Namun, dia tidak menemukan siapapun. Saat dia bingung, tiba-tiba ada fluktuasi di bawah kakinya. Ini buruk. Chu Jin-yi buru-buru menundukkan kepalanya. Di saat yang sama, tubuhnya hendak menginjak permukaan danau dan terbang ke angkasa. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan tindakannya, pergelangan kakinya tiba-tiba dicengkram oleh sebuah tangan. Bang! Percikan besar sekali lagi muncul di permukaan danau. Seketika, tubuh Chu Jin-yi ditarik ke dalam air. Pada saat yang sama, belati di tangan luan berputar dan mengiris ke arah hamstring Chu Jin-yi. Uh! Ceritan menyedihkan Chu Jin-yi keluar dari danau. Seluruh danau meledak dari tengahnya sekali lagi. Gemuruh! Seolah-olah semua air di danau kecil itu telah terhempas. Dengan Chu Jin-yi sebagai pusatnya, semua air di danau langsung hilang. Air danau di seluruh lubang yang dalam didorong ke langit dan pinggirannya, seketika menjadi bersih. Sosok luan terbang keluar dan dengan cepat berdiri di dinding batu di sisi lubang yang dalam. Dia sedikit mengernyit. Darah kembali merembes keluar dari pakaiannya yang compang kemping. Luka yang sudah sedikit sembuh kini terkoyak kembali. Baru saja, Chu Jin-yi telah menggunakan teknik surga ofensif yang sangat besar. Itu sebenarnya menyerang mereka berdua pada saat bersamaan. Luan saat ini pasti tidak akan bisa menerima serangan ini. Dia hanya bisa menyerah pada keuntungan dari terus menyerang dan melarikan diri. Dia harus berlari kencang, jika tidak, lukanya akan semakin parah. Namun, meski dia sengsara, Chu Jin-yi bahkan lebih sengsara. Dialah yang melancarkan serangan itu. Mustahil baginya untuk meningkatkan pertahanannya saat menyerang. Karena itu, dia mengalami luka serius. Selanjutnya hamstring kanannya telah dipotong oleh Luan. Dinginnya belati es tidak menyebabkan dia berdarah, tapi bukan berarti dia tidak kesakitan. Sebaliknya, rasa dingin membekukan seluruh betisnya, menyebabkan dia merasakan sakit yang tiada taraf bahkan saat dia bergerak. Rasa sakit yang luar biasa membuat Chu Jin-yi semakin marah. Dia belum pernah merasa begitu sedih sebelumnya. Hamstring yang patah bisa disambungkan kembali, tapi jika dia tidak mencabik-cabik bocah ini, dia tidak akan pernah bisa melampiaskan amarahnya. Terutama teknik palu yang sangat ia banggakan. Entah kenapa, dia tidak bisa menggunakannya di depan bocah ini. Chu Jin-yi meraung lagi dan menutupi seluruh tubuhnya dengan lapisan baju besi logam berat. Meski ini akan memperlambat pergerakannya, tidak ada bahaya cedera dalam jarak dekat. Terlebih lagi, dia tidak siap melawan bocah ini dalam jarak dekat. Sebaliknya, dia meletakkan palu dan membanting tangannya ke tanah. Dalam sekejap, dua naga api muncul dari tanah. Gemuruh. Kedua naga api itu keluar dari tanah dan mencapai langit. Setiap naga api memiliki panjang hampir 60 kaki dan lebar 6 kaki. Kedua naga api itu hampir menutupi seluruh langit di atas lubang yang dalam. Kedua naga api itu agresif dan mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga. Melihat ini, orang-orang dari Rock Bear City tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka tidak menyangka Chu Jin-yi terpaksa menggunakan gerakan ini begitu cepat. Ini praktis adalah kartu truf Chu Jin-yi. Bahkan mereka sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Luan memandangi dua naga api yang berputar-putar di langit. Roda nasibnya kini kurang dari 40 persen. Jika dia dengan paksa menggunakan teknik penangkapan naga, 20 persen roda takdirnya akan diambil. 20 persen sisanya akan sangat merepotkan dia dalam pertempuran berikutnya. Terlebih lagi, jika dia ingin menggunakan kartu asnya, dia pasti sudah menggunakannya sejak lama. Dia memiliki banyak kesempatan untuk menggunakan Urat of the Ocean untuk menjebak lawannya, tapi dia tidak melakukannya. Setelah pertempuran ini, akan ada lebih banyak lawan yang merepotkan. Dia tidak ingin memperlihatkan terlalu banyak kekuatannya. Oleh karena itu, Luan tiba-tiba menundukkan kepalanya dan bergegas menuju Chu Jin-yi di tengah lubang yang dalam tanpa ragu-ragu. Chu Jin-yi tercengang. Dia melihat ke arah Luan yang bergegas ke arahnya dari jarak 60 kaki dan mengerutkan kening. Dia tidak berani membiarkan pemuda ini dekat dengannya. Dia segera berteriak dan kedua naga api itu bergegas menuju Luan. Bagaimanapun juga, naga api adalah teknik surga. Kecepatan mereka jauh di atas kecepatan lari Luan. Sebelum Luan bisa berlari setengah jalan, mereka sudah berada di atas kepalanya. Gemuruh. Suara keras terdengar dari lubang yang dalam. Lubang dalam lainnya muncul di lubang dalam. 752 Gemuruh. Asap dan debu mengepul. Di mata Chu Jin-yi, naga api secara akurat menelan Luan dan sekali lagi menciptakan lubang besar di tanah. Kekuatan kedua naga api yang terjalin bersama sangatlah menakutkan. Nyala api membumbung ke langit dan tidak berhenti selama 10 napas penuh. Akhirnya, setelah naga api menghilang, seluruh lubang dipenuhi asap dan debu. Namun, Chu Jin-yi sudah takut. Dia tidak ingin berada dalam lingkungan seperti itu. Ia segera melambaikan tangannya dan hembusan angin meniup asap dan debu yang ada di dalam lubang tersebut. Setelah itu, dia dengan cepat sampai di tepi lubang. Melihat ke bawah dari atas, dia menemukan bahwa dasar lubang seluruhnya tertutup puing-puing. Dia sama sekali tidak bisa melihat sosok Luan. Melihat ini, Chu Jin-yi akhirnya mengungkapkan senyuman kemenangan. Baru saja, bocah ini telah mengambil kekuatan kedua naga api secara langsung. Entah jenazahnya terkubur di bawah reruntuhan atau jenazahnya hilang sama sekali. Hanya ada dua kemungkinan. Tidak ada kemungkinan lain. Pada saat ini, pengawas prefektur di langit mengerutkan kening ketika melihat pemandangan ini. Dia menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Es yang aneh. Bang! Tiba-tiba, batu di belakang Chu Jin-yi meledak lagi. Tanpa peringatan apapun, dia benar-benar lengah. Chu Jin-yi terkejut dan buru-buru menoleh ke belakang. Namun, sebelum dia bisa menoleh, dia merasakan tendon kaki kanannya terpotong oleh pisau. Ah! Ceritan histeris keluar dari mulut Chu Jin-yi sekali lagi, bergema di seluruh arena. Meskipun orang-orang di luar tidak dapat melihat situasinya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika mendengar teriakan ini. Setelah tendon kakinya yang lain dipotong, kedua betis Chu Jin-yi diserang oleh hawa dingin. Dia benar-benar kehilangan perasaan dan hampir jatuh ke tanah. Pada saat ini, Luan telah keluar dari tanah dan tiba di belakang Chu Jin-yi. Desir! Belati es di tangan Luan terayun ke bawah lagi. Namun, dia tidak ingin membunuh siapapun. Dia melihat pengawas prefektur ada di langit. Meski hidup dan mati tidak menjadi masalah dalam kompetisi, dia tetap takut akan ada akibat buruk jika dia membunuh seseorang begitu saja. Oleh karena itu, dia tidak menusukkan belati ke tubuh Chu Jin-yi. Sebaliknya, dia melakukan dua tebasan di punggung lawannya. Segera, dua garis miring muncul di punggung Chu Jin-yi. Yang aneh adalah tidak ada setetes darah pun yang keluar dari tebasan itu. Kidingin yang mengerikan langsung menyerang organ dalam Chu Jin-yi, membekukan energi asal surga di tubuhnya. Di saat yang sama, Luan berbalik dan menendang punggung Chu Jin-yi. Tubuh Chu Jin-yi langsung jatuh ke depan. Bang! Chu Jin-yi langsung menabrak dinding batu di sisi lubang yang dalam. Tidak diketahui seberapa dalam tubuhnya jatuh, tapi ujung lubang tidak bisa dilihat dari luar. Setelah melakukan semua ini, mata merah Luan berangsur-angsur menghilang. Kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut dan terengah-engah. Keringat lemah mengalir di wajahnya seperti sungai dan menetes ke tanah. Saat menghadapi dua naga api, untuk menciptakan ilusi, dia bergegas ke tanah terlebih dahulu di saat-saat terakhir. Pada saat yang sama, dia melepaskan istana es besar di bawah tanah dan menjebak dirinya di dalam. Istana es itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi 10 meter. Naga api tidak bisa menembus es sama sekali. Dampak yang dia terima di dalam hanya dari es, jadi dia tidak menderita luka apapun. Namun, menggunakan istana es dalam waktu sesingkat itu tidak diragukan lagi akan sangat menguras tenaganya. Sekarang, roda takdirnya kurang dari 30 persen selesai. Selain itu, luka-lukanya telah terkoyak selama latihan berat. Dia lemah. Untungnya, pertempuran itu akhirnya berakhir. Luan melihat ke lubang yang dalam di dinding batu di kejauhan. Setelah menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, dia berdiri dan menatap pengawas prefektur di langit. Melihat pemuda ini memandangnya, pengawas prefektur tahu apa yang dia pikirkan. Dia menoleh ke tuan rumah untuk mengkonfirmasi hasil pertempuran. Tuan rumah paham dan langsung bergegas ke lapangan. Namun, tidak lama setelah tuan rumah memasuki lapangan, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Guncangan yang hebat membuat tuan rumah langsung berhenti. Dia segera berbalik dan berlari keluar lapangan. Di saat yang sama, Luan, yang berada di lubang yang dalam, juga bergetar. Matanya langsung memerah dan dia melihat ke lubang yang dalam. Tanah berguncang semakin keras. Bahkan orang-orang di luar lapangan merasakannya dengan sangat jelas. Orang-orang dari Rock Bear City saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Jelas sekali, mereka tahu apa yang telah terjadi, tetapi mereka tidak menyangka akan terjadi sejauh ini. Mereka juga tidak menyangka pertempuran ini akan begitu sulit. Namun, setelah apa yang terjadi selanjutnya, tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran tersebut. Semuanya sudah pasti. Orang-orang dari Rock Bear City menghela nafas lega. Mereka pasti akan menang. Luan menatap tajam ke lubang dalam di kejauhan. Dia merasakan situasi di lubang yang dalam dengan alam surgawinya, tetapi pada saat itu, terdengar suara gemuruh keras lainnya. Setelah itu, ledakan mengejutkan melonjak ke langit. Luan tercengang, karena ledakannya bukan datang dari lubang yang dalam, melainkan dari tanah di luar lubang yang dalam. Di bawah aktivasi alam Dewa Iblis, Luan langsung merasakan apa itu, menyebabkan matanya tiba-tiba berubah serius. Kemudian, dia melompat dan segera keluar dari lubang yang dalam. Berdiri di tanah, dia melihat sosok besar di depannya. Itu adalah seekor beruang. Itu adalah beruang api raksasa yang tingginya 10 kaki. Beruang raksasa ini tampak kokoh. Hampir mustahil untuk melihat menembus tubuhnya. Namun, Luan masih bisa merasakan sosok di tengah beruang raksasa melalui alam Dewa Iblis. Sosok itu tak lain adalah cujinye. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin seseorang yang seluruh tubuhnya diserang oleh hawa dingin masih bisa menggunakan teknik surga yang begitu kuat? Apa yang Luan tidak ketahui adalah alasan mengapa kota beruang batu disebut kota beruang batu adalah karena teknik surgawi. Teknik surgawi ini ditempatkan di rumah tuan kota, dan siapapun yang mencapai guru surgawi level 5 dapat mempelajarinya. Teknik surga ini disebut teknik beruang batu. Awalnya, ini adalah teknik bumi level 6. Jika guru surgawi tingkat 6 menggunakannya, mereka dapat membuat beruang batu seukuran gunung kecil untuk melindungi diri mereka sendiri dan bertarung. Namun, karena kota beruang batu menemukan tempat yang sangat baik untuk mengolah atribut api, ditambah dengan munculnya para penggarap yang kuat, mereka mencoba memodifikasi teknik beruang batu sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, teknik surga yang juga dapat digunakan dengan atribut api telah dibuat. Teknik surga ini adalah kartu truf cujinya yang sebenarnya. Namun, teknik surga ini ada harganya. Teknik surga ini akan langsung menghabiskan seluruh energi penggunanya, dan pengguna akan memasuki kondisi lemah setidaknya selama 2 bulan. Selama periode kelemahan ini, kekuatan seseorang akan meledak, dan hampir mustahil bagi seseorang untuk bertarung. Namun, manfaat teknik surga ini juga sangat besar. Baru saja, Luan tidak membunuh lawannya dengan kejam, jadi organ dalam cujinya masih memiliki nafas kehidupan. Selain itu, lukanya meninggalkan udara dingin dan bukan es. Teknik beruang batu yang kuat benar-benar mengusir udara dingin, memungkinkan cujinya untuk hidup kembali. Dengan kata lain, cujinya saat ini telah menggunakan semua kartu asnya. Meski kedua kakinya patah dan punggungnya masih mengeluarkan darah, namun tangannya masih bisa bergerak. Dia masih bisa mengendalikan beruang api raksasa ini. Untuk bisa memaksaku sampai titik ini, bisa dianggap kamu punya kemampuan. Suara gemuruh datang dari Giant Flame Bear, menyebabkan telinga semua orang sakit. Namun, ini berakhir di sini. Kamu juga harus membayar harga untuk semua yang telah kamu lakukan. Mendengar suara yang memekakkan telinga, hati Luan menjadi sangat berat. Dia tidak menyangka momen kelembutan hatinya akan menyebabkan situasi seperti itu. Namun, sekarang bukan saat yang tepat untuk menyalahkan dirinya sendiri. Sebaliknya, ini adalah waktunya untuk menghadapi beruang api raksasa ini. Luan mengamati beruang api raksasa. Jelas sekali bahwa beruang api raksasa dipenuhi dengan energi yang sangat besar, jauh melebihi kekuatan yang baru saja dilepaskan Cujinyi. Ini juga berarti bahwa Cujinyi tidak dapat mempertahankan kondisi ini lama-lama, kecuali beruang api raksasa ini mirip dengan alam dewa iblisnya. Namun, orang dalam kabut hitam mengatakan bahwa alam dewa iblis miliknya adalah hal unik yang belum pernah muncul sebelumnya. Itu adalah dunia unik yang diciptakan oleh tiga roda takdir. Pihak lain mungkin tidak memiliki tiga roda takdir juga. Memikirkan hal ini, mata Luan sedikit menyipit. Dia langsung melompat dan benar-benar melompat ke dalam lubang yang dalam lagi. Pengawas prefektur di langit tercengang saat melihat pemandangan ini. Kemudian dia tertawa dan berkata, Nak, kamu benar-benar jahat. Cujinyi, yang berada di Giant Flame Bear, secara alami melihat pemandangan ini. Hatinya tenggelam dan matanya hampir terbuka. Setelah menggunakan teknik surga ini, hal yang paling menakutkan adalah orang lain tidak mau bertarung dengannya. Terlebih lagi, teknik surga ini tidak seperti alam dewa iblis milik Luan, yang dapat dinyalakan dan dimatikan sesuka hati. Setelah digunakan, itu akan bertahan sampai akhir. Nak, jangan lari jika kamu punya nyali. Cujinyi meraung dan mengancam dengan keras. Di saat yang sama, dia dengan cepat berlari menuju lubang yang dalam. Namun, Luan mengabaikannya sama sekali. Ketika beruang api raksasa bergegas ke tepi lubang yang dalam, Cujinyi melihat dengan matanya sendiri bahwa ia langsung jatuh ke tanah lubang yang dalam. Uh! Melihat hal tersebut, Cujinyi akhirnya tidak bisa menahan amarahnya. Kemarahan menyerang hatinya dan dia langsung mengeluarkan setegup darah. Beruang api raksasa itu benar-benar roboh dalam sekejap dan meledak di tempat. Gemuruh. Sebuah ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul, mengumumkan berakhirnya pertandingan ini sepenuhnya. 753. Gemuruh. Terjadi ledakan besar, api membubung ke langit dan angin kencang bertiup. Semua guru tahu di pinggiran memasang penghalang di depan mereka untuk menghalangi angin kencang sehingga mereka tidak bisa menyaksikan pertempuran. Namun, melihat beruang raksasa itu meledak, tidak ada seorang pun di sini yang bodoh. Semua orang sudah tahu apa hasilnya. Kota beruang batu kalah. Dalam pertempuran antara Rock Bear City dan Black Wolf City, beruang kalah dari Serigala. Ini tidak terduga. Setelah ledakan meredah dengan cepat, cujinya langsung jatuh dari langit. Lalu dia menghantam tanah dengan keras. Dia bahkan terpental dan berguling dua kali di tanah sebelum berhenti. Pada saat yang sama, Luan, yang baru saja mengebor ke dalam tanah, bergegas keluar dari tanah dan kembali ke permukaan. Pertarungan diakhiri dengan meninggalkan arena atau mengaku kalah. Untuk amannya, Luan pertama-tama mengeluarkan belati dan melemparkannya ke bahu kiri cujinya, yang dekat dengan jantungnya. Dia menusuknya dengan akurat. Ketika udara dingin memasuki tubuh cujinya, dia pasti tidak akan bisa menggunakan kekuatan asal surga lagi. Adapun apakah ini akan menyebabkan kerusakan permanen pada cujinya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipedulikan Luan sekarang. Beruang raksasa yang menyala-nyala tadi membuatnya takut. Jika terjadi hal lain, dia tidak akan mampu menanggung akibatnya. Pupil merah di mata Luan menghilang. Dia terengah-engah. Sekarang nasib rodanya kurang dari 20%. Selain itu, kelemahan yang dibawa oleh alam dewa iblis membuatnya semakin kesakitan. Namun, dia masih mengerutkan kening dan bersikeras untuk berjalan ke arah cujinya. Dia meraihnya dari tanah dan melemparkannya ke batas terdekat. Suara mendesing. Tubuh cujinya terlempar seperti bola meriam. Setelah beberapa detik, dia menghantam tanah dengan keras dan berguling berkali-kali di tanah sebelum berhenti. Dia sudah berada beberapa meter dari tepian. Pada titik ini, tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Tuan rumah segera memasuki perbatasan dan mengumumkan kepada semua orang dengan lantang, kota Serigala Hitam menang. Segera setelah pengumuman itu dibuat, hembusan angin bertiup melintasi padang rumput. Semua orang memandang Luan yang terengah-engah di arena dengan tenang. Mereka mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa, apalagi bersorak. Mereka bukan penonton biasa. Selain Liulan, ada pembangkit tenaga listrik lain di kota Serigala Hitam. Hal ini sangat menegangkan bagi mereka. Hanya empat orang dari kota Serigala Hitam yang berlari menuju Luan segera setelah suara pembawa acara terdengar. Luan hanya merasa pusing dan hampa, tapi dia masih berusaha sekuat tenaga untuk tetap terjaga. Setelah meninggalkan alam dewa iblis, mustahil bagi mereka berempat untuk menyadari bagaimana mereka sampai ke sisinya. Dia merasakan gelombang energi memasuki tubuhnya. Itu adalah teknik penyembuhan surgawi Guohan Cheng. Luan, apa kabarmu? Liulan bertanya dengan cemas sambil memegangi Luan yang terhuyung-huyung. Setelah menerima perawatan, pikiran Luan sedikit jernih. Melihat Liulan, dia tersenyum dengan susah payah dan berkata dengan lembut, Saya baik-baik saja. Saya hanya sedikit lelah. Saya akan baik-baik saja setelah tidur siang. Baiklah, ayo kembali sekarang. Liulan dengan cepat berkata. Dia melirik ke arah Guohan Cheng, yang menganggup dan segera pergi bersama Luan. Di sisi lain, orang-orang dari kota beruang batu menyelamatkan Chu Jin-yi. Merasakan hawa dingin yang mengerikan dari belati, guru penyembuhan surgawi hanya dapat menggunakan energi asal surgawi miliknya untuk mendorong belati keluar dari tubuh Chu Jin-yi dan dengan cepat menyembuhkannya. Orang-orang dari kota beruang batu tahu bahwa Chu Jin-yi telah menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi ekspresi semua orang masih tidak bagus. Kalah dalam pertandingan ini bukan sekadar kekalahan biasa. Kekuatan lawannya berada di luar imajinasinya. Bukannya dia tidak bisa menerima kekalahan. Yang benar-benar tidak bisa dia terima adalah tantangan sang pangeran. Di sisi lain, penguasa kota menyambut pengawas prefektur dan pergi, hanya menyisakan pengawas prefektur dan cucuan yang murung di tepi arena. Sampah. Kalian semua adalah sampah. Cucuan mengertakan gigi dan memarahi dengan keras. Seorang guru surgawi tingkat lima bahkan tidak bisa mengalahkan guru surgawi tingkat empat. Saya tidak akan melepaskan mereka. Pada saat ini, pengawas prefektur melirik ke arah cucuan. Statusnya mirip dengan anggota keluarga kerajaan biasa, jadi dia berkata langsung, guru surgawi tingkat empat yang disebutkan pangeran. Saya khawatir tidak ada seorang pun di sini yang bisa menang. Cucuan tercengang. Dia memandang pengawas prefektur dan berkata, bagaimana mungkin, bagaimana bisa seorang guru surgawi tingkat lima kalah dari guru surgawi tingkat empat? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada pengawalmu. Lihat apakah dia punya kepercayaan diri untuk menang, kata pengawas prefektur dengan tenang. Cucuan tercengang lagi. Dia menoleh untuk melihat pengawalnya, tetapi penjaga itu memasang ekspresi pahit dan tidak berkata apa-apa. Juga, wilayah barat daya berada di bawah pengelolaanku. Aku menghormati status kerajaanmu, tetapi jika kamu ingin pindah ke kota beruang batu, bukankah sebaiknya kamu mendiskusikannya denganku terlebih dahulu? Pengawas prefektur berkata dengan tenang, sekarang kamu kalah taruhan, aku yakin pangeran bukanlah seseorang yang menarik kembali kata-katanya, bukan. Ekspresi cucuan berubah drastis. Dia menunjuk pengawas prefektur dan mengertakan gigi, kamu berani mengusirku. Apa? Pengawas prefektur melirik cucuan dan bertanya, tidak bisakah? Anda, cucuan mengertakan gigi, tapi dia tidak mengatakan apapun yang mengancam. Bagaimanapun, pihak lain adalah guru surgawi tingkat 6. Jika itu adalah guru surgawi tingkat 6 lainnya, dia dapat mengancam mereka. Namun, cucuan tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi fanatik seni bela diri yang tidak normal ini. Huff. Cucuan mendengus marah. Dia menoleh ke penjaga dan berkata dengan keras, ayo pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dengan kecepatan tercepat, penduduk kota Serigala Hitam mengantar Luan ke penginapan. Setelah menerima perawatan selama ini, luka Luan telah berkurang banyak. Setelah meminum beberapa pil, rasa berat di tubuhnya juga berkurang banyak. Saat dia kembali ke tempat tidur, Luan tidak lagi pusing seperti sebelumnya. Namun, ia masih sangat lelah. Meskipun empat orang lainnya ingin banyak bicara, mereka dengan bijaksana pergi. Bahkan Liulan tidak berani mengganggu Luan. Sebaliknya, dia menunggu di luar pintu sampai Luan bangun. Akhirnya, saat tengah malam, Luan perlahan terbangun. Bagi Luan, dia hanya tidur selama empat jam setiap tiga hari. Itu adalah kebiasaan yang dia kembangkan sejak lama yang menyebabkan dia tidak bisa tidur lama. Dia perlahan membuka matanya dan melihat cahaya bulan melalui jendela. Dia mengangkat tangannya untuk mengusap kepalanya yang berat dan duduk dari tempat tidur. Dia sedikit lapar. Sejak terobosannya kemarin sore, dia belum makan atau minum seteguk air pun. Kini, mulutnya benar-benar kering. Dia menyaret tubuhnya yang terluka keluar dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu. Ketika dia membuka pintu, dia kebetulan menatap mata Liulan. Kamu sudah bangun. Liulan tersipu, tapi dia masih berkata dengan gembira. Aku mendengar beberapa suara dari dalam. Aku khawatir kamu mungkin membutuhkan sesuatu. Mendengar penjelasan Liulan, Luan tersenyum dan berkata, Saya sedikit lapar. Ah! Liulan tertegun dan dengan cepat berkata, Saya akan meminta seseorang untuk menyiapkannya segera. Setelah 15 menit, Empat piring panas dan sepochite enak diletakkan di atas meja di kamar Luan. Tentu saja, ada lebih banyak hal, Termasuk Guo Han Cheng dan dua master aliansi lainnya. Mereka bertiga memberitahu Liulan bahwa begitu Luan bangun, Dia harus memberitahu mereka. Berdasarkan kekuatan mereka, mereka tidak membutuhkan banyak tidur. Yang lebih penting adalah Luan bangun. Karena kondisi fisiknya, Luan hanya bisa makan dengan lambat. Kini, luka di tubuhnya masih sangat nyeri, namun sudah mulai sembuh. Besok pagi, sebagian besar lukanya akan sembuh, Dan roda takdirnya akan pulih sekitar 60 atau 70 persen. Pada sore hari, roda takdirnya akan pulih hingga sekitar 80 persen. Oleh karena itu, Luan berharap kompetisinya bisa ditunda hingga sore hari, Meski hal itu tidak mungkin. Aku benar-benar tidak menyangka Luan benar-benar bisa mengalahkan Cu Jingyi. Songge menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, Aku meragukan kekuatanmu. Sekarang aku memikirkannya, aku seharusnya tidak melakukannya. Haha, kamu takut dengan Cu Jingyi itu. Wan Kedong tertawa. Memang, hanya setelah bertarung dengannya aku tahu betapa menakutkannya dia. Teknik palu Cu Jingyi begitu kuat sehingga aku tidak bisa bernafas. Songge tidak menolak dan tertawa, Tapi di tangan Luan, apalagi teknik palu, Dia bahkan tidak mengayunkan palu beberapa kali. Meskipun saya tidak melihat banyak hal dengan jelas, Luan mampu memaksa Cu Jingyi sejauh ini. Dia terlalu kuat. Jangan lupa, Luan terluka hari ini, Dan aku khawatir kamu tidak memiliki banyak energi asal surga. Wan Kedong memandang Luan dan berkata dengan serius, Terima kasih, kota Serigala Hitam bisa lolos dari tiga tempat terakhir. Sekarang, kita bisa benar-benar lega. Berbicara tentang ini, Guo Han Cheng, Yang dari tadi diam, akhirnya terharu. Dia memandang mereka berempat dan berkata, Memang benar, Luan menyelamatkan kota Serigala Hitam dari ancaman, Jadi kita bisa benar-benar lega. Pertanyaan selanjutnya adalah, Luan, apakah kamu ingin terus berjuang? Guo Han Cheng menarik napas dalam-dalam, Kota Serigala Hitam bukan lagi ancaman, Dan luka-lukamu perlu dirawat. Bahkan jika kamu tidak terus berjuang, Tidak ada masalah sama sekali. Kamu sudah berbuat cukup banyak untuk kota Serigala Hitam. Dan lawanmu berikutnya adalah Master Surgawi Atribut Bumi dari kota Beruang Batu yang memiliki roda takdir. Begitu dia mengatakan ini, semua orang melihat ke arah Luan. Luan, yang sedang makan, juga berhenti dan menatap mereka berempat. Aku akan terus bertarung, Kata Luan sambil tersenyum, Seolah dia tidak pernah berpikir untuk tidak bertarung. 754. Setelah mendengar jawaban Luan, Mereka berempat tercengang. Guo Han Cheng dan dua orang lainnya terkejut sekaligus gembira. Luan bisa mengalahkan Chu Jin-yi dalam kondisinya saat ini. Faktanya, Mereka mengira Luan bisa mengalahkan lawan berikutnya, Meskipun lawannya memiliki roda takdir. Apa kamu yakin? Guo Han Cheng bertanya dengan cepat, Apakah kamu tidak ingin memikirkannya? Ya. Luan menganggup dan berkata, Saya baru saja membuat terobosan dan saya ingin mencoba kekuatan saya dan beradaptasi dengan dunia baru. Semua orang saling memandang. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar seseorang beradaptasi dengan dunia baru melalui pertarungan. Terlebih lagi, Dilihat dari kondisi pertarungan Luan saat ini, Apakah dia perlu beradaptasi dengan dunia baru? Karena itu masalahnya, Aku akan mentraktirmu malam ini. Guo Han Cheng segera berkata, Sejak aku mulai berkultivasi di Tanah Suci Serigala Langit, Sebagian besar teknik yang aku kembangkan telah digunakan untuk menyembuhkan luka. Berdasarkan lukamu saat ini, Aku akan bisa menyembuhkanmu setelah semalaman. Perlakuan, Meskipun Anda tidak dapat pulih sepenuhnya, Anda akan hampir sembuh. Luan tertegun dan berkata, Bukankah terlalu melelahkan mentraktirku semalaman? Sama sekali tidak. Guo Han Cheng melambaikan tangannya dan berkata dengan keras, Terlebih lagi, Meskipun melelahkan, Kamu harus bertarung atas nama kota Serigala Hitam. Dibandingkan denganmu, Penderitaanku bukanlah apa-apa. Oke. Luan tersenyum dan berkata, Kalau begitu, Saya akan berterima kasih sebelumnya. Jangan sebutkan itu. Aku tidak bisa cukup berterima kasih. Guo Han Cheng tertawa dan berkata, Makan. Setelah kamu selesai makan, Kita akan mulai. Namun, Saat Guo Han Cheng menyelesaikan kalimatnya, Song Ge yang berada di sebelahnya tiba-tiba menarik ujung ke mejanya. Guo Han Cheng tertegun dan mendapati Song Ge sedang melihat ke sisi lain. Guo Han Cheng mengikuti pandangan Song Ge dan menemukan bahwa Liulan sedang menatap Luan dengan tenang. Saat ini, Dia menyadari bahwa Liulan tidak berbicara sejak awal. Sebagai orang yang berpengalaman, Guo Han Cheng langsung mengerti maksud Song Ge. Luan, Aku akan kembali dan menyiapkan sesuatu untuk mengobati lukamu. Kamu makan dulu. Aku akan kembali setelah kamu makan. Guo Han Cheng berdiri dan berkata pada Luan. Wan Kedong dan Song Ge buru-buru berdiri. Wan Kedong berkata, Ayo kita lihat apakah ada yang bisa kita bantu. Ketua aliansi Liu, Mohon tinggal di sini bersama Luan sebentar. Dengan itu, Mereka bertiga saling mendorong keluar ruangan. Mereka bahkan tidak memikirkan betapa buruknya alasan mereka. Perawatannya dilakukan dengan menggunakan teknik surgawi, Jadi tidak perlu tiga orang menyiapkan apapun. Namun, Setelah pintu ditutup, Ruangan dengan cepat menjadi sunyi. Luan juga makan banyak saat ini, Dan kecepatannya jelas melambat. Melihat Luan, Liulan mau tidak mau bertanya, Maukah kamu pergi setelah kembali ke kota Serigala Hitam? Iya, Luan menganggup dengan lembut. Bagaimana dengan hal yang kamu janjikan padaku? Liulan bertanya lagi. Saya belum lupa. Luan tersenyum dan berkata dengan lembut, Aku akan kembali dulu. Aku akan datang ke sini setiap setengah tahun sekali. Jika kamu menjadi guru surgawi tingkat enam, Aku akan membawamu ke sana. Titik. Liulan mengerutkan kening. Tangannya tergenggam di bawah meja. Dia bertanya, Tidak bisakah kamu menungguku menerobos sebelum pergi? Luan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Aku sudah berada di sini selama setengah tahun. Aku sudah pergi terlalu lama. Aku harus kembali dan melihat-lihat. Mendengar kata-kata Luan, Liulan tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya menundukkan kepalanya. Rambut hitamnya tergerai seperti air terjun di malam yang gelap. Dia tampak sangat pendiam. Meskipun Luan tidak tahan melihatnya seperti ini, Dia benar-benar tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Aku akan mengasingkan diri saat kita kembali ke kota Serigala Hitam. Liulan tiba-tiba berkata, Luan tercengang. Aku akan mengasingkan diri paling lama sebulan. Kuharap kamu bisa menungguku selama sebulan terakhir. Luan tercengang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Kamu akan mengasingkan diri untuk menerobos secepat ini. Apakah kamu percaya diri? Diperlukan waktu sekitar 20 hari untuk kembali ke kota Serigala Hitam sejak akhir kompetisi. Saya akan memanfaatkan 20 hari ini sebaik-baiknya untuk mempersiapkan diri. Liulan memandang Luan dan berkata dengan serius, Saya mungkin bisa menerobos. Ini bukan lelucon. Wajah Luan tiba-tiba berubah serius. Dia berkata, Semakin sering Anda menerobos, Semakin kecil kemungkinan untuk menerobos. Jangan sia-siakan kesempatanmu untukku. Anda harus menunggu sampai Anda sangat percaya diri sebelum menerobos. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Liulan berkata dengan serius, Jangan khawatir. Saya tidak akan main-main. Jika memang tidak ada kemungkinan untuk menerobos, Saya tidak akan memaksanya. Namun, mulai besok dan seterusnya, Saya tidak akan bisa menonton pertandingan Anda. Luan mengerutkan kening. Tidak peduli apakah dia menonton pertandingannya atau tidak. Masalahnya adalah dia tidak ingin Liulan melakukan hal bodoh seperti itu. Namun, saat Luan hendak terus membujuknya, Liulan tiba-tiba berdiri. Dia memandang Luan dan berkata, Saya tidak punya banyak waktu lagi. Saya ingin berkultivasi seperti Anda. Berjanjilah kepada saya bahwa Anda akan memberi saya satu bulan lagi Ketika kita kembali ke kota Serigala Hitam. Luan memandang Liulan yang serius dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengangguk. Liulan menghela nafas lega dan berbalik meninggalkan ruangan. Tidak lama setelah Liulan pergi, Guo Han Cheng kembali sendirian. Guo Han Cheng tidak menanyakan apa yang dibicarakan keduanya. Dia dan dua orang lainnya tidak menguping. Apakah kamu kenyang? Guo Han Cheng memandang Luan dan bertanya dengan prihatin. Ya, Luan mengangguk dan meletakkan sumpitnya. Kalau begitu, mari kita mulai, kata Guo Han Cheng dengan serius. Sudah lama sekali aku tidak menyembuhkan seseorang sepanjang malam. Bahkan aku penasaran apakah teknik penyembuhan surga wiku masih berfungsi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Keesokan harinya, jam tujuh pagi. Selain Liulan, empat orang lainnya dari kota Serigala Hitam pergi ke medan perang. Meskipun Liulan tidak memberitahu Guo Han Cheng dan yang lainnya mengapa dia tidak datang, mereka semua menduga itu ada hubungannya dengan apa yang terjadi tadi malam. Perawatan tadi malam berlangsung hingga pagi ini. Terbukti bahwa teknik penyembuhan guru surgawi tingkat 5 sangat ampuh. Setelah 3 jam perawatan terus-menerus, luka Luan hampir sembuh. Selain itu, roda nasibnya telah pulih sekitar 70%. Pada saat dia bertarung, dia mungkin bisa pulih hingga 80%. Sekarang setelah tubuhnya pulih ke kondisi saat ini, Luan lebih yakin bahwa dia bisa menang. Faktanya, dia terus bertarung bukan karena ingin beradaptasi dengan kekuatan dan levelnya, tapi karena dia ingin bertarung dengan orang yang memiliki roda takdir. Dia telah bertarung melawan terlalu sedikit orang dengan roda takdir. Dulu ketika dia masih di Akademi Starfire, dia pernah bertemu salah satunya ketika dia pergi ke kota Skylight untuk berpartisipasi dalam turnamen peringkat akademi. Kemudian, dia bertemu satu sama lain selama pertempuran antara Gong Ye King Shan dan Delapan Tanah Suci. Setelah itu, tidak banyak orang yang memiliki roda takdir. Kini setelah dia akhirnya bertemu dengan dua guru surgawi tingkat lima yang memiliki roda takdir, dia tidak akan menyerah. Paling-paling, dia akan mengaku kalah jika dia tidak bisa menang. Tidak lama kemudian, mereka berempat sampai di perbatasan medan perang. Melihat medan perang yang telah berubah tanpa bisa dikenali, sulit membayangkan apa yang terjadi di sini dalam tiga hari terakhir. Kota Black Wolf tiba pada waktu yang tepat. Orang-orang dari kota lain telah tiba. Kemunculan kota Serigala Hitam langsung menarik perhatian mereka. Jika mereka bisa mengabaikan kota ini sebelumnya, tidak ada yang bisa melakukannya sekarang. Setelah sekitar setengah jam, semua orang dari sembilan kota telah tiba, termasuk pengawas prefektur. Namun, kereta mewah itu tidak terlihat hari ini. Hanya pengawas prefektur dan para pelayannya yang duduk di samping. Sebentar lagi, sudah jam sembilan. Tuan rumah datang ke medan perang setelah bertanya kepada pengawas prefektur. Tiba-tiba, orang-orang dari sembilan kota berhenti berbicara dan memandang tuan rumah di tengah. Sebanyak enam orang berhasil lolos ke babak selanjutnya kemarin. Namun, dua di antaranya gugur karena mengalami luka serius. Jadi, tersisa empat orang di babak ketiga. Keempat orang ini adalah Li Gaoku dari Kota Beruang Batu, Gaokuang dari Kota Daujian, Luan dari Kota Serigala Hitam, dan Si Feifan dari Kota Daujian. Mendengar nama keempat orang tersebut, orang-orang dari kota lain, kecuali Kota Beruang Batu dan Kota Daujian, tercengang. Kota Beruang Batu dan Kota Daujian adalah kota yang benar-benar kuat. Jika bukan karena Luan dan Liulan mengalahkan satu orang dari masing-masing dua kota, ronde ketiga akan sepenuhnya didominasi oleh orang-orang dari kedua kota tersebut. Pembawa acara melihat sekeliling dan berkata dengan keras, babak pertama adalah antara Li Gaoku dan Gaokuang. Silakan masuk ke medan perang. Begitu dia mengatakan itu, semua orang melihat ke Kota Beruang Batu dan Kota Daujian. Li Gaoku dari Kota Beruang Batu adalah guru surgawi angin dengan roda takdir, sedangkan Gaokuang adalah guru surgawi angin dan guntur yang dibudidayakan oleh Kota Daujian dengan inti budidaya surgawi angin khusus. Sisi manakah yang memiliki master langit angin yang lebih kuat? Semua orang sangat penasaran. Di bawah tatapan penasaran semua orang, dua sosok melompat dari kedua sisi lapangan dan terbang ke udara. 755. Keduanya terbang ke udara dan berhenti ketika jaraknya sekitar 200 kaki dari tanah. Semua orang di tanah menatap mereka berdua dengan rasa iri di mata mereka. Atribut angin adalah satu-satunya atribut yang memungkinkan guru surgawi tingkat 6 terbang bebas. Pertarungan antara dua guru surgawi tingkat 6 akan sangat berbeda dari pertempuran sebelumnya. Gaokuang memandang Li Gaoku dikejauhan dengan serius. Daujian Cheng pernah mendengar ketenaran Li Gaoku. Dikatakan bahwa kendali angin Li Gaoku sempurna. Bahkan ketika dia bertarung dengan dua penguasa kota beruang batu lainnya, dia bisa menang tanpa menggunakan roda takdirnya. Seperti kata pepatah, seseorang dengan reputasi besar sesuai dengan namanya. Gaokuang harus lebih berhati-hati terhadap seseorang yang setenar si Feifan. Tepat ketika Gaokuang merasa gugup, Li Gaoku tiba-tiba berbicara. Meski dia tidak sengaja berbicara dengan keras, suaranya terbawa angin hingga ke telinga Gaokuang. Dia berkata dengan ringan, aku akan memberimu kesempatan untuk kalah sekarang. Begitu kita bertarung, aku tidak akan berbelas kasihan. Mendengar ini, wajah Gaokuang menjadi gelap. Dia menatap Li Gaoku dikejauhan. Tidak peduli apapun, dia adalah guru surgawi tingkat 5 yang terkenal. Bagaimana Li Gaoku bisa meremehkannya? Dia mencibir dan berkata, jangan menunggu sampai aku mengalahkanmu. Mohon ampun di depan semua orang. Li Gaoku tersenyum acuh tak acuh dan mengangkat bahu. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Ketika Li Gaokuang dan Gaokuang berdiri di udara saling berhadapan, tuan rumah telah meninggalkan lapangan dan mengumumkan dengan lantang, biarkan pertempuran dimulai. Saat suara itu terdengar, Gaokuang berteriak dan mengambil inisiatif menyerang. Dia meletakkan kedua tangannya di depan dadanya dan ledakan angin besar muncul di depannya. Tidak hanya terjadi ledakan angin, tetapi juga terjadi guntur dan kilat yang mengerikan di tengah badai. Menggabungkan angin dan guntur, meski dampaknya tidak sekuat angin dan api, namun lebih cepat. Gaokuang tiba-tiba menamparkan dengan telapak tangannya dan badai besar tiba-tiba melanda Li Gaoku. Keduanya dipisahkan oleh jarak 300 kaki. Jika Li Gaoku ingin menghindari hembusan angin ini, semudah membalik tangannya. Namun, dia bahkan tidak bergerak. Sebaliknya, dia memandang dengan acu-ta'acu ketika hembusan angin datang ke arahnya. Itu berlanjut hingga jaraknya kurang dari enam kaki darinya. Gaokuang melihat Li Gaoku tidak mengelak dan mencibir dengan marah. Orang-orang harus membayar harga karena meremehkan musuh mereka. Dia akan membuat Li Gaoku membayar lebih banyak lagi. Meledak, Gaokuang berteriak. Tiba-tiba, angin bertiup ketika jaraknya empat zang dari Li Gaoku. Ledakan angin besar berubah menjadi ledakan angin kecil yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar membentuk busur. Mereka mengepung Li Gaoku dari segala arah dan kemudian menyerang ke arahnya. Metode ini pernah muncul sebelumnya. Saat Liulan dan Guo Jianping bertarung, Guo Jianping, yang memiliki atribut angin dan api, juga menggunakan jurus serupa. Namun, dia hanya menggunakannya di akhir. Gaokuang, sebaliknya, telah menggunakannya sejak awal. Itu sudah cukup untuk melihat betapa pentingnya dia menganggap pertempuran ini dan seberapa besar tekadnya untuk menang. Dalam sekejap, hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Li Gaoku. Setelah itu, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar di udara, menyebabkan tanah bergetar. Angin kencang bertiup, bercampur dengan kekuatan guntur dan kilat, menghantam tanah, menyebabkan batu-batu besar di tanah hancur berkeping-keping. Orang-orang di kejauhan melindungi diri dari angin kencang dan menyaksikan pemandangan di langit. Setelah angin dan kilat meredah, Li Gaoku masih berdiri di langit, aman dan sehat. Bahkan bajunya tidak rusak. Orang lain tidak bisa merasakannya, tapi Gaokuang merasakannya dengan jelas. Semua ledakan angin telah diledakan ketika jaraknya sekitar tiga sang dari Li Gaoku. Ini bukanlah roda takdir, tapi ledakan sederhana sebelumnya. Lawannya telah menggunakan hembusan angin kecil untuk meledakan semua hembusan anginnya terlebih dahulu, lalu menggunakan tekanan angin untuk melindungi sekelilingnya, memaksa angin dan petir menyebar keluar. Itu sebabnya dia tidak terluka sama sekali. Namun, hal ini mudah diucapkan, namun sulit dilakukan. Kontrol seperti apa yang diperlukan untuk meledakan begitu banyak ledakan angin dalam sekejap dan dengan presisi seperti itu. Hanya itu yang kamu punya. Li Gaoku memandang Gaokuang dikejauhan dan berkata dengan rasa bosan, apakah kota Daojianmu tidak memiliki gerakan yang kuat? Anda, tidak apa-apa kalau dia dihina, tapi kotanya juga dipandang rendah. Hal ini membuat wajah Gaokuang semakin muram. Segera, sebuah cahaya menyala di tangannya dan sebuah pedang muncul di dalamnya. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatan kota Daojian kami. Gaokuang berteriak dengan marah dan terbang menuju Li Gaoku di udara. Ide Li Gaoku sederhana. Mereka berdua adalah guru surgawi dengan atribut angin. Karena hembusan angin dari jarak jauh tidak berpengaruh pada lawannya, dia akan menggunakan pertarungan jarak dekat untuk menundukkan lawannya. Meskipun atribut angin cukup lincah, dalam hal kekuatan serangan, atribut itu tidak sekuat atribut petir. Gaokuang segera mengubah pemikirannya. Dengan atribut petir sebagai atribut utama dan atribut angin sebagai pendukung, pedang di tangannya langsung dipenuhi petir saat dia bergegas menuju Li Gaoku. Suara mendesing. Saat dia terbang di depan Li Gaoku, Gaokuang mengayunkan pedangnya ke udara. Seketika, pedang petir menebas leher Li Gaoku. Melihat ini, Li Gaoku tidak meninggalkan tempatnya. Sebaliknya, dia bersandar dan membiarkan pedang petir itu terbang melewatinya. Melihat ini, Gaokuang sangat senang. Meremehkan lawannya memberinya lebih banyak peluang. Dia bergegas ke depan Li Gaoku dan menebas pinggang Li Gaoku sebelum lawannya bisa berdiri tegak. Namun, bang. Semburan angin tiba-tiba meledak di pedang Gaokuang. Tangan Gaokuang langsung mati rasa, dan pedangnya langsung dibelokkan. Di saat yang sama, Li Gaoku sudah berdiri tegak. Dia menunjuk dengan dua jari, dan dua paku angin tipis tiba-tiba melesat keluar, langsung menuju ke mata Gaokuang. Gaokuang kaget dan segera mundur. Di saat yang sama, dia membentuk penghalang tekanan angin dan penghalang petir di depannya, memblokir serangan itu bersama-sama. Suara mendesing. Suara mendesing. Duri angin langsung menembus penghalang petir. Perbedaan terbesar antara duri angin dan hembusan angin adalah duri angin lebih cepat dan terkonsentrasi. Selain itu, mereka tidak dapat dengan mudah diledakkan seperti ledakan angin. Duri angin dapat menahan damage yang sangat besar dan mengenai bagian vital lawan secara langsung. Namun, menggunakan duri angin bukanlah perkara mudah. Pada dasarnya, kesulitan dalam mengolah duri angin tidak kalah dengan mengolah teknik surga kelas 6. Bahkan Gaokuang tidak pandai menggunakan duri angin. Melihat lawannya dengan santai menggunakan duri angin dan langsung menembus penghalang petirnya, dia hanya bisa meningkatkan tekanan angin di sekitarnya. Di saat yang sama, dia dengan paksa berbalik dan akhirnya memaksa kedua duri angin itu untuk mengubah arah dan menembak kekejauhan. Namun, ini hanya kekuatan dua duri angin. Meskili Gaoku tidak membawa senjata apapun di tangannya, ia tidak mundur saat menghadapi Gaokuang yang memiliki senjata. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk menghadapi serangan itu. Suara mendesing. Li Gaoku meninju, langsung menuju wajah Gaokuang. Gaokuang buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir, nyaris tidak berhasil memblokirnya. Namun keduanya tidak benar-benar melakukan kontak. Sebaliknya, itu adalah benturan tekanan angin. Itu setara dengan hembusan angin kecil yang meledak di tengah lengan mereka. Hanya guru surga dengan atribut angin kelas 5 yang memiliki permulaan tekanan angin. Setelah mencapai guru surga kelas 6, tekanan angin akan menjadi semakin kuat. Namun, jelas terlihat bahwa tekanan angin Li Gaoku jauh lebih kuat daripada tekanan angin Gaokuang. Entah itu kekuatan atau ketebalan tekanan angin, itu jauh lebih kuat daripada Gaokuang. Tentu saja, kecepatannya lebih kuat. Li Gaoku terus-menerus menyerang Gaokuang di udara. Meskipun Gaokuang memiliki senjata di tangannya, hampir mustahil baginya untuk memblokir, apalagi memiliki kekuatan untuk melawan. Setelah bertukar lebih dari 10 gerakan, Tinjuli Gaoku langsung mengarah ke dada Gaokuang. Gaokuang tidak bisa memblokirnya sama sekali dan langsung terkena. Bang! Sebuah ledakan terdengar di udara. Tubuh Gaokuang terbang mundur, dan bahkan senjatanya hampir terjatuh dari tangannya. Dia terbang mundur sejauh beberapa kaki sebelum berhenti di udara dengan susah payah. Gaokuang terengah-engah. Ini bukan karena dia lelah, juga bukan karena luka-lukanya. Sebaliknya, itu karena tekanan pada pikirannya dari pertarungan yang tidak bisa ditembus tadi. Dibandingkan dengan keadaan Gaokuang yang menyedihkan, wajah Li Gaoku terlihat santai. Dia berkata dengan tenang, untuk orang seperti Anda yang tidak memiliki atribut angin, tetapi menggunakan kekuatan eksternal untuk secara paksa mengembangkan atribut angin, itu sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan atribut angin yang sebenarnya. Anda, Gaokuang mengertakkan gigi dan menunjuk ke arah Li Gaoku di kejauhan. Apa? Apa aku salah? Li Gaoku berkata dengan acu tak acu, kamu bahkan mengalami kesulitan dalam mengembangkan atribut angin, apalagi menguasainya. Bagaimana Anda bisa menjadi lawan saya jika Anda hanya mempelajari dasar-dasarnya? Saat dia berbicara, Li Gaoku mengangkat kepalanya sedikit dan menggunakan atribut angin untuk menyebarkan kata-katanya. Dia berkata, bertarung denganmu sungguh membosankan. Saya sangat tertarik dengan pertempuran berikutnya. Biarkan saya segera mengakhiri pertempuran ini. Setelah berbicara, Li Gaoku menunduk dan memandang si Fei Fan dari Dagger's View City dan Luan dari Blackwall's View City. Si Fei Fan memandang Li Gaoku dengan dingin. Di sisi lain, Luan sangat tenang, seolah dia tidak mendengar kata-kata dari langit. Li Gaoku tersenyum dan menoleh untuk melihat Gao Kuang lagi. Dia berkata, ambil ini. Astaga! Sosok Li Gaoku tiba-tiba bergegas ke depan dan bergegas menuju Gao Kuang. Kecepatan ini sangat cepat bahkan di mata Gao Kuang. Itu hampir seperti bayangan, yang mengejutkan Gao Kuang. Saat lawannya menunjukkan kecepatan sebenarnya, dia akhirnya mengetahui seberapa besar jarak antara atribut anginnya dan atribut angin lawannya. Dia segera kehilangan semua keinginan untuk bertarung, dan buru-buru berteriak, Aku. Sayangnya, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Li Gaoku sudah berada di depannya. Dia melayangkan pukulan dan tekanan angin kencang serta kecepatan ekstrim memaksa Gao Kuang tidak mampu memblokirnya. Seketika, dadanya dipukul. Bang! Tubuh Gao Kuang langsung terlempar ke udara. Dia benar-benar dikirim terbang keluar dari batas dan menabrak tanah, menciptakan lubang yang sangat dalam dan gelap. Ketika pembawa acara melihat ini, dia segera mengumumkan dengan lantang, pertempuran pertama, Rock Bear City menang. 756. Cepat. Itu terlalu cepat. Semua orang memandang Gao Kuang yang keluar dari lubang di tanah. Sudah berapa lama sejak awal pertempuran? Sepuluh napas. Rasanya lama sekali, atau mungkin kurang dari itu. Namun, dalam waktu sesingkat itu, Gao Kuang dikalahkan dan hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Semua master saling memandang, apakah atribut angin begitu kuat? Atau apakah ada kesenjangan besar antara master atribut angin, dan perbedaan antar atribut jauh lebih besar daripada atribut lainnya? Namun, bagaimanapun juga, pertarungan pertama berakhir segera setelah dimulai, dan tidak memakan waktu lama. Gao Kuang bergegas keluar dari lubang dengan wajah pucat, dan itu sangat jelek. Li Gao Ku, yang berada tinggi di langit, juga perlahan turun. Namun, sebelum kembali ke tim, dia melihat ke arah si Fei Fan dan Luan lagi. Dia memang sangat prihatin dengan pertempuran selanjutnya. Bagaimanapun, pemenang pertarungan berikutnya akan bertarung dengannya besok. Si Fei Fan selalu setara dengannya, tapi mereka berdua belum pernah bertarung sebelumnya. Dalam hatinya, dia tidak berpikir bahwa master atribut bumi bisa menjadi lawannya. Adapun Luan lainnya, jika dia tumbuh beberapa tahun lagi, dia mungkin bisa bertarung dengannya. Namun, jika dia masih berada di level pertarungan kemarin, dia masih rentan. Dia mengatakan bahwa dia tertarik dengan pertempuran berikutnya, tetapi dia hanya tertarik. Dia tidak mengira salah satu dari mereka akan menjadi lawannya. Tuan rumah kembali ke arena lagi dan berkata dengan keras, Pertempuran kedua, Luan dari kota Heilang dan Si Fei Fan dari kota Daojian, silakan masuk. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang dari kota Daojian dan kota Heilang pindah. Guo Han Cheng, Wan Kedong, dan Song Ge memandang Luan. Ketiganya terlihat sangat serius. Wan Kedong berkata, Luan, lakukan yang terbaik. Jangan khawatir, kami percaya padamu. Song Ge juga bersorak. Guo Han Cheng memandang Luan dengan serius, menepuk bahu Luan dan berkata, jangan terlalu stres, dan jangan biarkan dirimu terluka. Jalanmu masih panjang. Luan menganggup dan berkata, dimengerti. Setelah itu, Luan segera melintasi perbatasan dan memasuki arena. Di saat yang sama, Si Fei Fan di sisi lain juga dengan cepat memasuki arena. Keduanya berada di posisi tengah, lebih dari 600 kaki dari satu sama lain. Pembawa acara memandang kedua belah pihak dan berkata, kalian berdua tahu aturannya. Kalian hanya bisa memulai jika saya bilang mulai. Dengan itu, pembawa acara segera meninggalkan tempat tersebut dan mengumumkan dengan lantang, mari pertandingan dimulai. Mata Luan langsung berubah menjadi merah, dan aura pemusnahan nirwana yang mengerikan menyebar. Namun, tak satupun dari mereka bergerak. Alasan kenapa Luan tidak bergerak adalah karena dia tidak tahu apa itu roda takdir lawannya. Karena lawannya lebih kuat darinya, dia tidak berani mengujinya. Alasan mengapa Si Fei Fan tidak bergerak bahkan lebih sederhana. Itu adalah penghinaan sederhana. Saya sarankan Anda segera mengaku kalah. Si Fei Fan memandang pemuda di kejauhan. Suaranya sedalam gempa bumi. Seolah-olah bumi bergetar. Dia berkata, kamu bukan lawan saya. Jangan buang waktu dan tenaga saya. Lawan saya bukan kamu. Setelah mengatakan itu, Si Fei Fan menoleh dan menatap Li Gaoku di kejauhan. Matanya dipenuhi semangat juang. Di kejauhan, Luan merasa malu saat melihat ini. Dia tidak menyangka akan diabaikan sepenuhnya pada awalnya. Hal ini membuatnya merasa sedikit kecewa. Namun, dia tidak marah. Untunglah Si Fei Fan meremehkannya. Namun, dia tetap tidak mau mengambil langkah pertama. Dia hanya berkata dengan lantang, aku juga ingin bertarung. Jika kamu ingin bertarung dengannya, kalahkan aku secepatnya. Setelah mendengar ini, Si Fei Fan mengerutkan kening. Dia berpaling dari Li Gaoku dan menatap Luan lagi. Dia berkata dengan suara rendah, kamu yang memintanya. Setelah mengatakan itu, Si Fei Fan berteriak dengan suara rendah. Dalam sekejap, tanah di sekitarnya meledak. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya mengjulang ke udara. Saat Si Fei Fan menamparkan udara, semua batu besar terbang menuju Luan. Batu-batu besar ini sangat cepat dan jumlahnya banyak. Mereka terbang menuju Luan tanpa pandang bulu. Dengan banyaknya batu besar, itu cukup untuk membangun makam besar bagi Luan. Semua orang melihat batu-batu besar ini terbang menuju Luan. Mustahil untuk menghindari sekelompok batu besar seperti itu. Suara mendesing. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya menerobos udara dan terbang menuju Luan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka menempuh jarak ratusan kaki dan tiba di depan Luan. Luan melihat begitu banyak batu besar di depannya, tapi dia tidak melakukan pertahanan apapun. Perlu diketahui bahwa es yang dia tampilkan sebelumnya cukup keras. Jika dia memasang lapisan es, dia mungkin bisa menahannya untuk sementara waktu. Ketika batu pertama tiba di depan Luan, dia akhirnya bergerak. Dia melompat dan membalikkan tubuhnya secara horizontal di udara. Dia benar-benar dekat dengan permukaan batu besar itu. Saat batu besar itu lewat di bawah tubuhnya, dia menepuk batu itu dengan lembut menggunakan tangan kirinya. Segera, dia mengubah arahnya di udara dan melewati celah sempit antara dua batu besar yang datang ke arahnya. Saat tubuhnya melewati celah tersebut, kaki kanan Luan langsung menginjak batu besar itu. Segera, tubuhnya jatuh ke tanah dan batu besar melewati dadanya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Batu-batu besar yang berdiameter 40 kaki itu sangat padat. Itu sangat padat sehingga orang-orang di luar hanya bisa melihat bagian luar dari kelompok batu tersebut. Mereka sama sekali tidak bisa melihat apapun di dalamnya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam, bahkan si Fei-Fan pun tidak. Namun, untuk mencegah Luan mengebor tanah, si Fei-Fan telah mengubah tanah di bawah kaki Luan menjadi tanah keras. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah Luan tidak mengeluarkan suara apapun ketika sekelompok batu besar menyerangnya. Tidak peduli apa, bukan tidak mungkin Luan menolak tindakan ini. Bagaimana mungkin tidak ada pergerakan sama sekali. Namun, kecepatan batu-batu besar itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka melewati lokasi Luan. Semua orang segera menoleh, tetapi mereka terkejut saat mengetahui bahwa Luan masih berdiri diam di tempat yang sama seolah-olah dia tidak pernah bergerak. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang tercengang dan memandang Luan dengan heran. Mereka tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Bahkan Ligaoku yang berada jauh pun tercengang. Wajahnya menunjukkan ekspresi bingung. Penduduk kota Dao Jian juga sama, karena mereka tahu bahwa batu-batu besar tadi tidak sesederhana yang dikatakan si Fei Fan. Itu adalah salah satu seni surga si Fei Fan yang terkenal. Satu-satunya orang yang tidak ragu adalah pengawas prefektur. Namun, ekspresinya telah kehilangan apresiasinya dan menjadi serius dan bermartabat. Dia adalah seorang fanatik seni bela diri. Setelah dia merasakan gerakan Luan barusan, ekspresinya langsung berubah. Diakuinya, dengan kekuatan pemuda tersebut, dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Pemuda ini sepertinya mengetahui posisi setiap batu seperti punggung tangannya. Seolah-olah dia bisa merasakan segala sesuatu dalam jangkauan luas di sekitarnya. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah guru surgawi tingkat 6 dan memiliki kemampuan persepsi yang kuat. Terlebih lagi, meskipun dia memiliki kekuatan dan kemampuan persepsi Luan saat ini, dia tidak dapat melakukannya. Apa yang dilakukan pemuda tadi hanya bisa digambarkan sebagai seni. Gemuruh. Saat ini, batu-batu besar dikejauhan menghantam tanah dan meledak. Kekuatan ledakan sudah melampaui batas lapangan. Si Feifan mengerutkan kening saat dia melihat pemuda dikejauhan. Dia juga tidak tahu bagaimana pemuda ini melakukannya. Namun, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Dia mencibir dan berkata dengan keras, menarik, saya ingin melihat bagaimana kamu menghindar. Setelah berbicara, si Feifan menghentakkan kakinya lagi. Dalam sekejap, tanah sekitar 20 kaki di sekitarnya terbuka kembali. Bahkan lubang sedalam 20 kaki di belakangnya menjadi sangat tidak stabil. Dalam sekejap, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya di lubang yang dalam menembus permukaan air dan terbang ke tanah. Kali ini skalanya dua kali lebih besar dari sebelumnya. Skalanya tidak hanya menjadi dua kali lipat, tetapi kepadatannya juga meningkat dua kali lipat. Jika dikatakan bahwa Luan masih bisa menggunakan celah tersebut untuk melakukan operan bola balik, maka kali ini, dia benar-benar tidak dapat melakukannya. Si Feifan berteriak dan bertepuk tangan. Tiba-tiba, batu-batu besar itu melesat menuju Luan dengan kecepatan yang lebih cepat. Luan melihat ini tapi tetap tidak bergerak. Suara mendesing. Batu-batu besar itu langsung sampai di depan Luan. Sama seperti sebelumnya, Luan mengelak lagi dan langsung memasuki batu-batu besar. Setelah menghindari dua batu besar berturut-turut, Luan tidak bisa menghindari batu ketiga. Melihat batu besar di depannya, dia tidak panik sama sekali. Sebaliknya, dia langsung meninju. Bang! Di bawah pukulan tersebut, batu tersebut langsung meledak dan mengeluarkan suara yang tumpul di dalam batu tersebut. Batu besar itu hancur berkeping-keping oleh kekuatan Luan dan terbang ke kedua sisi. Setelah menghancurkan batu itu, Luan mengelak lagi. Luan terutama menghindari dan menghancurkan batu besar yang tidak bisa dihindari dengan pukulan. Karena kecepatan bongkahan batu tersebut terlalu cepat, orang-orang di luar hanya dapat mendengar suara yang tumpul. Mereka mengira itu adalah suara Luan yang tertimpa batu besar. Namun, dalam sekejap mata, batu-batu besar itu lewat. Semua orang terkejut saat mengetahui Luan masih berdiri di tempat yang sama. Dia bahkan tidak memiliki sedikitpun nafas. Apa yang sedang terjadi? 757. Semua orang memandang Luan yang masih berdiri di sana dengan kaget. Jika yang pertama adalah kecelakaan, maka yang kedua sama sekali tidak bisa dijelaskan. Bahkan si Fei Fan mengerutkan kening ketika situasi seperti itu terjadi dua kali berturut-turut. Skill surga barusan tidak mudah untuk dihindari. Bahkan jika dua orang lainnya dari kota Dao Jian ingin menghindarinya, mereka harus menggunakan keterampilan surga yang sama kuatnya. Tidak mungkin mereka hanya berdiri di sana dan tidak bergerak. Kamu berhasil membuatku tertarik. Si Fei Fan memandang Luan dan berkata sambil tersenyum, tapi saya ingin melihat berapa banyak yang Anda punya. Saat dia mengatakan itu, si Fei Fan membanting telapak tangannya. Seketika, dengan dia sebagai titik awal, lapisan getaran yang terlihat muncul. Dimanapun tanah beriak, warna tanah akan langsung menjadi sangat gelap. Itu menyebar sampai ke kaki Luan. Luan tiba-tiba merasa dirinya tenggelam. Rawa. Mata Luan menyipit. Dia sudah lama tidak melihat guru surgawi atribut bumi yang menggunakan rawa. Dia tidak menyangka akan melihatnya di sini. Jika itu adalah rawa biasa, tidak akan sulit bagi Luan. Bagaimanapun juga, guru surgawi dapat berdiri di atas air. Namun, rawa yang diciptakan oleh guru surgawi memiliki daya isap yang lebih kuat daripada air. Seolah-olah hal itu menjatuhkan orang. Rawa tersebut langsung menyerbu tempat Luan berdiri dan menutupi area seluas hampir seratus kaki. Si Feifan menggunakan gerakan ini untuk menghadapi lawan yang bukan master surgawi atribut angin. Semuanya harus dilakukan dari bawah. Rawa tersebut tidak mengkonsumsi banyak energi asal surga. Hal ini akan membuat lawan menjadi sangat tidak nyaman. Bangkit. Si Feifan berteriak. Rawa mulai menjadi sangat tidak stabil dan berfluktuasi dengan hebat seperti air mendidih. Setelah bernafas, terjadi banyak ledakan besar di rawa. Lebih dari sepuluh pilar air rawa melonjak ke langit dan menyerang Luan dengan cepat. Pilar rawa ini sangat lengket. Jika Luan disentuh oleh mereka, dia akan langsung terjebak. Terlebih lagi, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, Luan mengendurkan alisnya. Sepertinya lawan ini masih meremehkannya. Luan tidak menghindari pilar rawa. Sebaliknya, dia menoleh ke Si Feifan dan berkata dengan tenang, aku juga tidak ingin membuang waktu. Jika kamu ingin menang, gunakan roda takdirmu sekarang. Setelah mengatakan itu, Luan mengangkat tangannya dan menunjuk kedua pilar rawa yang terbang ke arahnya dari kedua sisi. Ketika kedua pilar rawa berjarak kurang dari enam zang darinya, bagian depan pilar rawa membeku dalam sekejap. Selain itu, ia menyebar dengan kecepatan yang tidak dapat dicapai oleh mata telanjang. Hampir dalam sekejap, kedua pilar rawa itu benar-benar membeku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Selanjutnya, Luan mulai bergerak. Dia mengira setelah dia menghindar dua kali, lawannya akan menggunakan roda takdirnya untuk mengakhiri pertarungan. Namun, sepertinya jika dia tidak melakukan apapun, lawannya akan terus bertarung. Dia tidak mau, jadi Luan bersiap untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Luan berjalan menuju si Feifan selangkah demi selangkah, dan kecepatannya semakin cepat. Si Feifan terkejut saat melihat pilar rawa membeku di kejauhan. Kita harus tahu bahwa pilar rawa juga merupakan keterampilan surga kelas lima. Tidak mudah baginya untuk melepaskan rawa sebesar itu, apalagi dia bisa mengendalikan rawa tersebut. Saat dia bisa mengendalikan rawa, dia bisa merasakan bahwa dua pilar rawa yang membeku telah kehilangan kontak satu sama lain. Dia bahkan tidak bisa menghancurkan pilar rawa meskipun dia menginginkannya. Apa yang sedang terjadi? Hati si Feifan mencelos. Dia segera berteriak dan menggunakan sepuluh pilar rawa yang tersisa untuk menyerang Luan dari berbagai arah. Namun, kali ini, Luan bahkan tidak perlu mengangkat tangannya. Setiap pilar rawa langsung membeku ketika jaraknya sekitar enam zang dari Luan. Tanpa kecuali, semuanya membeku seperti patung. Luan berjalan semakin cepat seolah pilar rawa tidak berpengaruh padanya. Pada akhirnya, dia malah berlari dengan kecepatan penuh. Pengawas prefektur melihat segala sesuatu di langit. Hanya dia yang bisa melihat bahwa setiap kali Luan menginjak pilar rawa, tidak akan ada riak. Sebaliknya, dia akan meninggalkan pilar rawa yang membeku. Si Feifan melihat Luan bergegas ke arahnya. Meski lawannya telah membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, namun sebagai kultifator terkuat, ia tetap memiliki harga diri di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak bisa mundur. Dia berteriak keras dan seketika, rawa di sekitarnya naik seperti gelombang dan bergegas menuju Luan. Luan melihat ini dari jauh dan tidak melihatnya secara langsung. Dia melompat ke puncak pilar rawa, menginjak pilar rawa dan melompat turun dari udara. Dia langsung menuju Si Feifan. Tangan bumi. Si Feifan berteriak dengan marah. Dalam sekejap, tanah di kedua sisinya meledak. Dua lengan yang terbuat dari batu terangkat ke langit. Dia membuka telapak tangannya dan menamparkan Luan. Telapak tangan saja setidaknya berukuran tiga sang. Luan memandangi telapak tangan yang mengarah ke arahnya. Matanya menyipit. Segera, cahaya dingin melintas di sekujur tubuhnya dan pilar es panjang muncul di depannya. Gemuruh. Kekuatan telapak tangan raksasa itu memang sangat kuat. Hal ini pula yang menyebabkan telapak tangan raksasa tidak mampu mengubah arah dengan cepat di udara. Kedua telapak tangan itu menamparkan kedua sisi pilar es. Namun, yang mengejutkan semua orang, pilar es yang tidak terlalu keras itu ternyata masih utuh. Sebaliknya, kedua telapak tangan itu langsung ditembus dan dipaku ke sisi pilar es, tidak bisa bergerak. Bahkan seluruh lengannya membeku. Luan menginjak pilar es dan melompat menuju pohon palem raksasa. Mengikuti telapak tangan, dia bergegas ke bawah menuju si Feifan. Si Feifan melihat ini dan semakin mengernyit. Namun, dia tetap tidak bergerak. Kerikil di sampingnya melonjak lagi. Kali ini, dia benar-benar menggunakan jurus pembunuhnya. Batuan raksasa yang tak terhitung jumlahnya langsung berkumpul di udara. Dengan Luan sebagai pusatnya, mereka langsung menekannya. Berbeda dengan kelompok batu raksasa tadi, ini jelas bukan seni surga yang menyerang. Itu adalah seni surga yang menekan. Mata Luan menyipit. Dia tidak bisa ditekan. Kekuatannya saat ini tidak sekuat lawannya. Jika dia ditekan, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk membebaskan diri. Luan mempercepat kecepatan majunya. Di saat yang sama, dia menepukan telapak tangannya ke depan. Dalam sekejap, sebuah es besar meledak dengan dia sebagai pusatnya. Kisaran es itu lebih besar dari jangkauan bebatuan raksasa. Ketika batu-batu raksasa yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Luan, batu-batu itu langsung hancur oleh es, menciptakan celah besar bagi Luan. Bang, bang, bang. Luan menginjak esnya sendiri dan bergegas menuju si Fei Fan. Saat dia berlari, es itu menjadi semakin panjang dan langsung menuju ke arah si Fei Fan. Melihat ini, si Fei Fan terkejut. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa es itu jauh lebih keras daripada batunya. Suara mendesing. Akhirnya, Luan sampai kurang dari empat zang di depan si Fei Fan. Cahaya dingin muncul di tangannya. Di saat yang sama, dia mengayunkan tangannya. Tiba-tiba, dua belati diarahkan ke mata si Fei Fan dan Dantian. Kamu ingin menyerangku dengan ini? Si Fei Fan mendengus dingin. Dalam sekejap, sebuah penghalang muncul di depannya untuk memblokir serangan itu. Namun, saat dia memblokir serangan itu, seluruh penghalang tiba-tiba terbuka. Es di bawah kaki Luan tumbuh dengan cepat dan langsung menembus penghalang. Melihat es datang ke arahnya, si Fei Fan panik dan mau tidak mau mundur dengan cepat. Namun, Luan tidak ingin membiarkannya berakhir seperti ini. Belati muncul lagi di tangannya. Dia menginjak es dan langsung muncul di depan si Fei Fan. Suara mendesing. Luan melambaikan tangannya dan menusupkan belati di tangan kanannya ke tenggorokan si Fei Fan. Kali ini, si Fei Fan tidak berani melepaskan penghalang. Sebaliknya, dia menutupi seluruh tubuhnya dengan lapisan hard earth armor. Bagaimanapun, kecepatannya lebih cepat dari Luan. Oleh karena itu, dia mampu memblokir belati Luan terlebih dahulu. Saat si Fei Fan hendak meraih pergelangan tangan Luan, dia merasakan dengan energi asal ilahi bahwa belati Luan di tangan kirinya telah menyerang dantiannya. Biasanya, dia bahkan tidak akan menghindari serangan atribut api, apalagi serangan atribut es. Namun, dia sangat takut dengan es tersebut. Tangannya yang lain langsung mengenai belati Luan. Namun, si Fei Fan menyadari bahwa ketika dia memblokir belati di tangan kiri Luan, belati di tangan kanannya telah menembus armor di lengannya dan mengarah langsung ke matanya. Jantung si Fei Fan berdetak kencang. Dia segera mengangkat tangannya untuk memblokir serangan itu. Lagi pula, untuk melihat serangan musuh dengan jelas, hard earth armor harus meninggalkan celah di depan matanya. Namun, untuk amannya, dia hanya bisa melepaskan penghalang di depan matanya. Ding! Belati es menusuk pertahanan di depan matanya. Namun, karena itu, dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas dengan matanya. Dia hanya bisa merasakannya dengan akal sehatnya. Namun, Indra seseorang bisa saja menipu. Luan kebetulan sangat pandai memanfaatkan hal ini. Mereka yang berada di bawah guru surgawi tingkat 6, meskipun mereka sekuat si Fei Fan, sebagian besar akan mengamati dengan mata mereka. Bagaimanapun juga, ini adalah kebiasaan yang dia kumpulkan sejak dia menjadi guru surgawi tingkat 1. Begitu dia benar-benar menutup matanya dan menggunakan energi asal ilahi untuk mengamati, dia akan merasa sangat tidak nyaman. Selama periode ketika dia fokus untuk mengubah indranya, juga akan ada celah yang tidak terdeteksi. Ketika si Fei Fan menggunakan energi asal ilahi untuk merasakan, dia menyadari bahwa dua belati menusuk tenggorokannya pada saat yang bersamaan. Dia segera mengangkat kedua tangannya untuk menahan lengan Luan. Namun, ketika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi kekuatan dengan kekuatan, perasaan yang sangat tidak nyaman menghampirinya. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Si Fei Fan mengerang. Kemudian, dia menyadari bahwa hard earth armor di tubuhnya langsung diserang oleh udara dingin. Hawa dingin yang mengerikan menembus hard earth armor dan menembus tulangnya, menyebabkan tubuhnya bergetar seketika. Dia dengan cepat meledakan hard earth armor. Saat meledak, ada satu kaki yang menginjak dadanya. Bang! Tubuh si Fei Fan terbang mundur. Semua orang terkejut ketika dia terbang seratus kaki jauhnya. 758 Boom! 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 Tubuh si Fei Fan terbang mundur dan menciptakan jurang besar di tanah. Awan debu muncul ribuan kaki jauhnya, yang membuat para guru tahu yang menyaksikan pertarungan itu tercengang. Semua orang terkejut dengan pemandangan itu. Mereka tidak pernah menyangka pertarungan akan berakhir seperti ini, termasuk orang-orang dari kota Serigala Hitam. Si Fei Fan, orang terkuat di kota Daujian, berada dalam posisi yang dirugikan. Melihat Luan masih berdiri di tengah, dikelilingi oleh lengan batu raksasa dan es, semua orang harus mempercayainya meskipun mereka tidak berani. Namun, pengawas provinsi yang menyaksikan pertempuran dari jauh sedikit mengernyit. Dia tidak tahu kenapa pemuda ini menahan diri. Benar sekali, dia yakin pemuda ini menahan diri, dan dia melakukannya dengan sengaja. Setidaknya ada dua peluang baginya untuk menghabisi lawannya, namun yang paling jelas adalah serangan terakhir. Jika pemuda ini tidak mengusir si Fei Fan, tetapi menggunakan es tadi, maka situasinya akan sangat berbeda. Namun, mengapa pemuda ini melakukan hal tersebut? Meskipun si Fei Fan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia masih memiliki roda takdirnya. Begitu dia menggunakan roda takdirnya, situasinya akan berubah secara dramatis. Tunggu, apakah tujuan pemuda ini membuat lawannya menggunakan roda takdirnya? Pengawas prefektur memandang Luan yang tergeletak di tanah dengan heran. Luan juga melihat kekejauhan dengan tenang. Ya, itulah yang dia pikirkan. Alasan kenapa dia bergabung dalam pertarungan adalah untuk bertarung dengan seseorang yang memiliki roda takdir. Jika lawannya tidak menggunakan roda takdirnya, pertarungan tidak akan ada artinya. Bang! Di kejauhan, tubuh si Fei Fan tiba-tiba meledak dan semua batu di tubuhnya terdorong menjauh. Dia memandang Luan di kejauhan dengan wajah pucat. Ia tidak menyangka akan dihempaskan oleh pemuda ini. Dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Saat berikutnya, dia mengeluarkan raungan yang ganas. Seketika, tanah di sekelilingnya meledak saat dia menyerang Luan dengan liar. Saat dia berlari, semua batu di sekitarnya langsung meledak, dan bentuknya berubah drastis. Mereka berubah dari bebatuan menjadi tanah hitam seperti hutan, dan dengan cepat menyebar ke udara. Luan di kejauhan tercengang. Apakah roda nasib lawannya terbuat dari tanah? Tanah lebih ringan dari batu, tapi jauh lebih berat dari pasir. Itu juga sangat mobile dan sangat kental. Luan telah mendengar tentang guru surgawi tipe bumi dari orang-orang di kabut hitam. Tanah yang digunakan oleh guru surgawi bukanlah tanah biasa. Sebaliknya, ia berisi kekuatan lain. Luan benar. Roda nasib si Fei Fan adalah bumi. Ketika dia berada sekitar 400 kaki dari Luan, dia mengeluarkan suara gemuruh. Tiba-tiba, seluruh tanah hitam terangkat ke udara. Tanah hitam menyebar dan membentuk ruang hitam yang sangat besar. Jelas sekali bahwa itu akan membentuk domain spasial. Mata Luan menyipit saat melihat ini, tapi dia tidak mengelak. Sebaliknya, dia berdiri di tempatnya dan menunggu. Bang! Sebelum memasuki ruang hitam, Luan menutupi seluruh tubuhnya dengan lapisan es. Setelah dia terjun ke ruang hitam seperti hari kiamat, matanya menyipit. Itu bukan karena tanah hitam pekat akan masuk ke matanya. Bagaimanapun, itu dilindungi oleh lapisan es. Itu karena dia tidak bisa melihat apapun. Jarak pandang hampir nol, dan tanah hitam di sekitarnya terus bergerak tidak teratur. Ruang hitam ini setidaknya memiliki tinggi 300 kaki, dan panjang serta lebarnya mungkin lebih dari 300 kaki. Apalagi seluruh ruang bisa bergerak. Akan sangat sulit untuk melarikan diri dari sini. Dengan kata lain, satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan membunuh si Feifan. Nak, kamu cukup baik untuk memaksaku menggunakan roda takdirku. Suara si Feifan tiba-tiba terdengar dari segala arah. Bahkan Luan tidak dapat menemukan arahnya. Tetapi ada harga yang harus dibayar jika kamu ingin aku menggunakan roda takdirku. Hari ini, aku akan membunuhmu di sini untuk menyuburkan tanah darahku. Tanah darah. Luan mengerutkan kening. Dilihat dari namanya, sepertinya ada hubungannya dengan kematian. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa tanah di bawah kakinya berubah dari bebatuan menjadi tanah hitam besar. Tanah hitam sepertinya menelannya, menyeretnya ke bawah. Mata Luan menyipit. Dalam sekejap, lapisan es terbentuk di bawah kakinya. Namun, itu tidak ada gunanya. Tanah hitam itu terlalu besar dan terlalu dalam. Lapisan es di bawah kakinya terus tenggelam. Pada saat yang sama, Luan merasa dia sedang naik. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas, dia bisa merasakannya dengan jelas di alam Dewa Iblis. Medan di bawah kakinya semakin tinggi. Saat dia tenggelam ke dataran yang lebih tinggi, kakinya tertelan dalam sekejap. Dia tidak bisa ditangkap. Luan berteriak dengan suara rendah. Seketika, tanah hitam yang menempel di kakinya pun membeku. Dia menginjak tanah yang keras dan segera pergi. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menemukan si Feifan. Temukan dia. Mata Luan menjadi dingin. Alam Dewa Iblis miliknya sudah cukup untuk mendukung persepsi seluruh alam. Si Feifan tidak jauh darinya. Segera, dia berlari menuju si Feifan. Di dunia nyata, si Feifan memiliki semua persepsi. Meskipun dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas, setiap bagian tanah hitam adalah matanya. Ketika dia menyadari bahwa Luan sedang berlari ke arahnya, dia terkejut pada awalnya karena dia tidak percaya bahwa anak ini dapat menemukannya. Perlu dicatat bahwa jika Guru Surgawi tingkat 5 atau Guru Surgawi tingkat 6 ingin menggunakan kekuatan asal surga untuk merasakan sekelilingnya, hal itu akan tersebar oleh tanah hitam yang terus melonjak di alam tanah hitam. Namun, anak ini sangat bertekad sehingga si Feifan harus berhati-hati. Berengsek, si Feifan mengumpat dengan keras dan berkata, jika demikian, saya akan menunjukkan kartu truf saya. Saat si Feifan berbicara, dia meletakkan kedua telapak tangannya di depan dadanya. Dalam sekejap, tanah hitam di seluruh alam tanah hitam menjadi sangat tidak stabil dan bergegas menuju Luan. Berbeda dengan serangan dari kelompok batu sebelumnya, Luan bisa menghindar dan menyerang di kelompok batu tersebut. Namun, dia tidak bisa melakukannya di dunia ini. Bahkan jika dia meninju tanah hitam, dia hanya bisa memukulnya sedikit. Tanah hitam dari segala arah bergegas ke arahnya dengan ganas dan menelannya dalam sekejap. Tertangkap, si Feifan sangat senang. Dia yakin dia telah menangkap anak ini. Lalu, dia berteriak lagi. Tanah hitam di seluruh alam tanah hitam yang luas berputar dan berkumpul di tengah secara instan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, semua tanah hitam berhenti di tengahnya. Sebuah gunung tanah hitam besar yang tingginya lebih dari 400 kaki dan lebar 400 kaki terbentuk. Namun permukaan gunung itu sehalus cermin. Jelas sekali, ada tekanan besar yang menekan intinya. Ya, ini adalah seni penindasan yang unik. Ini juga alasan mengapa si Feifan berpikir dia bisa menghadapi Ligaoku. Tanah hitam adalah roda nasibnya. Jauh lebih mudah mengendalikannya daripada bebatuan. Selama dia mengumpulkan tanah hitam, dia bisa mengendalikan alam tanah hitam hingga mencapai beberapa ratus kaki di langit. Tidak peduli seberapa tinggi dia terbang, dia bisa menariknya ke bawah. Begitu dia terjebak di tanah hitam, tidak ada cara baginya untuk melarikan diri sama sekali. Tanah hitamnya adalah roda nasibnya. Itu bukanlah batu biasa. Bahkan jika seorang master elemen tanah terjebak, mustahil baginya untuk mengubah tanah hitam di sekitarnya menjadi batu, apalagi master surga lainnya. Tidak hanya itu, tanah hitam juga sangat korosif. Bahkan jika guru surga tingkat lima terjebak, dia akan meleleh sepenuhnya dalam waktu satu jam. Selain tekanan besar dari Art of Suppression, tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Sudut mulut si Feifan meringkuk, dan dia bahkan mulai tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia sangat lelah dan tidak bisa berhenti terengah-engah, dia tetap memenangkan pertarungan. Meskipun ada beberapa hal yang memalukan di tengah-tengahnya, semua orang hanya akan mengingat hasilnya dan bukan detailnya. Namun, Luan, yang berada di dalam tanah hitam, mengerutkan kening saat ini. Tidak ada kepanikan di matanya. Sebaliknya yang ada adalah kekecewaan. Jika ini adalah satu-satunya efek dari roda takdir lawannya, maka semua yang dia lakukan barusan akan sia-sia. Ada berbagai tingkatan roda takdir. Adapun roda takdir ini, bahkan mungkin tidak sebagus roda takdir gelembung yang dia temui dalam pertarungan peringkat Akademi Starfire. Itu jauh lebih rendah. Sudah waktunya pertempuran ini berakhir. Luan menarik nafas dalam-dalam dan melihat tanah di sekitarnya yang mencoba merusak lapisan es. Dia memfokuskan matanya dan langsung melepaskan sejumlah besar udara dingin. Udara dingin yang tak tertandingi dengan cepat menembus alam tanah hitam yang luas. Dalam sekejap, semua pergerakan tanah hitam terhenti. Efek ini ditransmisikan ke permukaan. Tiba-tiba muncul retakan di permukaan yang sehalus cermin. Ada juga potongan-potongan kecil tanah hitam beku yang menggelinding dari atas. Tawa si Feifan tiba-tiba berhenti. Semuanya terjadi di matanya. Kemudian, di matanya yang terkejut, dia mendengar suara, ledakan. Satu sisi alam tanah hitam terangkat seperti tembok dan kemudian menghantamnya. 759 Bang! Dinding hitam seperti dinding itu jatuh ke tanah dengan keras, menyebabkan bumi bergetar. Namun, si Feifan menghindar dengan cepat dan mundur dari jangkauan tembok hitam. Namun, wajah si Feifan sehitam tembok hitam. Dia bingung dan tidak percaya. Dia terus menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Roda takdirku tidak bisa dikendalikan oleh elemen lain. Tidak mungkin seperti ini. Namun, fakta ada di hadapannya dan dia harus mempercayainya. Faktanya, nasib roda si Feifan tidak seburuk itu. Tanah hitamnya memang sulit untuk diserbu. Api tidak efektif melawan tanah hitam, membatu tidak efektif melawan tanah hitam. Tidak ada tanaman yang bisa tumbuh di dalamnya. Jika tidak, tanaman akan langsung terkikis. Namun, udara dingin Luan terlalu berlebihan. Bagaimanapun, itu adalah udara dingin dari Deep Eyes. Bahkan jika kekuatan Yin belum sepenuhnya ditampilkan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh tanah hitam. Setelah satu sisi penindasan ditekan, Luan berdiri di tengah lapangan. Pertarungan ini tidak ada artinya baginya dan dia ingin segera mengakhirinya. Oleh karena itu, dia menginjak tanah dan berlari menuju si Feifan yang berada jauh di udara. Si Feifan terkejut. Untuk pertama kalinya, dia merasa akan kalah dalam pertarungan ini. Ini juga pertama kalinya dia merasa takut. Dia dengan cepat mengubah segala sesuatu di sekitarnya menjadi tanah hitam. Segera, bidang tanah hitam yang luas terbentuk dan menyerang ke arah Luan di langit. Namun, Luan tidak peduli dengan pemandangan ini. Ketika tanah hitam berada di depannya, dia bertepuk tangan dan seketika, udara dingin yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tangannya. Suara mendesing. Bidang tanah hitam yang luas hampir runtuh dalam sekejap. Si Feifan terkejut saat mengetahui bahwa dia telah benar-benar kehilangan kendali atas tanah hitam. Dengan kata lain, dia kehilangan kendali atas roda takdirnya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Melihat runtuhnya ladang tanah hitamnya, jantungnya hampir hancur total. Melihat Luan bergegas ke arahnya, dia harus melepaskan roda takdirnya dan menggunakan batu biasa sebagai pertahanan. Ini sangat tidak bisa diterima olehnya. Bang, bang, bang. Seolah-olah serangan terus menerus Luan kedap udara, memberikan tekanan yang sangat besar. Siapapun yang pernah melawan Luan sebelumnya akan terpaksa mundur karena keterampilan tempur Luan. Itu persis sama dengan pertarungan sebelumnya. Dalam waktu kurang dari 20 napas, pertahanan si Feifan menunjukkan kelemahan di bawah penindasan seperti badai Luan, dan kemudian ditangkap secara akurat oleh Luan. Bang. Tinju Luan mendarat di dada si Feifan. Terlebih lagi, dada si Feifan sama sekali tidak berdaya. Kali ini, Luan tidak menahan diri. Udara dingin langsung memasuki tubuh si Feifan. Si Feifan hanya merasa semua organ dalamnya telah membeku. Detak jantung dan pernapasannya menjadi sangat lambat. Bahkan energi asal surga miliknya telah dibekukan. Wajah si Feifan langsung berubah menjadi hijau. Gerakannya menjadi lamban, dan dia tampak semakin pucat dan tidak berdaya di depan Luan. Tinju kiri Luan sekali lagi menghantam dada si Feifan, sekali lagi mengirimkan ki dingin ke dalam tubuhnya, menyebabkan kekuatan asal langit si Feifan terputus sepenuhnya, membuatnya bahkan lebih lemah dari orang biasa. Pada saat ini, tangan kanan Luan bersinar, dan belati es langsung muncul di tangan kanannya. Melihat ini, si Feifan terkejut. Dia segera membuka mulutnya untuk mengaku kalah, tetapi dia menyadari bahwa dia sudah membeku, dan bahkan sulit baginya untuk berbicara. Oleh karena itu, cahaya dingin menyala, dan belati itu menebas dari atas ke bawah. Tiba-tiba muncul luka panjang di dadanya. Dagingnya terkoyak, tapi tidak setetes darah pun keluar. Udara dingin belati itu semakin kuat, hampir menyebabkan si Feifan berhenti bernapas. Namun, Luan pada akhirnya tidak membunuhnya, karena dia tidak ingin membuat musuh bagi kota serigala hitam karena dia Bang! Suara teredam lainnya terdengar. Luan menendang tubuh si Feifan dengan keras, dan tubuh beku si Feifan terbang keluar, langsung dari dunia nyata. Setelah tiga napas waktu, si Feifan terjatuh dengan keras ke tanah, dan posisinya tepat di depan orang-orang dari kota Daojian. Orang-orang dari kota Daojian hanya bisa melihat tubuh mereka bergerak mundur. Kemudian, mereka segera bereaksi dan bergegas maju untuk mengobati lukanya. Pada saat yang sama, pembawa acara berteriak dengan keras, pertempuran ini, Luan menang. Suara pembawa acara bergema di seluruh arena, tapi semua orang diam. Semua orang mengerutkan kening karena dengan kekalahan si Feifan, tidak ada keraguan bahwa kota Serigala Hitam telah bangkit sepenuhnya. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang bisa meremehkan kota Serigala Hitam. Tiga orang dari kota Serigala Hitam juga terdiam. Guo Han Cheng, Wan Kedong, dan Song Ge berdiri di tempat yang sama, melihat hasilnya dengan bingung. Jika mereka memikirkan kemungkinan kemenangan Luan di pertempuran sebelumnya, mereka benar-benar tidak menyangka Luan akan memenangkan pertempuran ini. Namun, Luan melakukannya, dan bahkan terlihat lebih santai dari pertarungan sebelumnya. Sampai Luan berjalan di depan mereka, mereka bertiga masih belum sadar. Mereka melihat Luan memandang mereka bertiga dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa dengan kalian? Begitu suara itu terdengar, mereka bertiga bergidik seolah baru bangun dari mimpi. Mereka bertiga saling memandang dan tidak tahu harus berkata apa. Baiklah, selamat atas kemenangannya, sebagai gubernur, Guo Han Cheng adalah orang pertama yang berbicara. Ya, benar, benar, Wan Kedong mengangguk cepat dan berkata sambil tersenyum kering. Song Ge, yang berdiri di samping, juga berkata dengan cepat, aku tidak menyangka kamu akan bertarung dengan baik. Luan tersenyum. Dia tahu apa yang dipikirkan mereka bertiga. Dia berkata, tidak apa-apa, tapi tidak mudah untuk menang. Saya sedikit lelah. Kalau begitu ayo kembali dan istirahat. Guo Han Cheng berkata dengan cepat, saya harus memberitahu pemimpin aliansi Liu tentang kabar baik ini. Oke, Luan tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba bergema di seluruh arena. Luan dari kota Serigala Hitam, bisakah kita bertarung sekarang? Suaranya tidak terdengar nyaring, tapi jelas tertiup ke telinga semua orang bersamaan dengan suara angin. Tiba-tiba, semua orang tercengang dan segera melihat ke arah sumber suara. Suara itu tidak lain adalah milik Ligauku dari Rock Bay R City. Ligauku berdiri di udara dan memberikan tantangan di depan semua orang. Jika sebelumnya, semua orang akan mengira Ligauku menindas yang lemah. Namun, setelah pertandingan sebelumnya, tidak ada lagi yang berpikir demikian. Luan, yang hendak pergi, berhenti. Dia berbalik dan menatap Ligauku di udara sambil tersenyum. Dia berkata, kenapa, kamu tidak sabar menunggu. Itu benar, Ligauku tidak menyembunyikannya dan berkata dengan keras, pertempuran hari ini sangat cepat. Kurang dari setengah jam telah berlalu. Ini masih awal. Mengapa menunggu sampai besok untuk bertarung? Begitu dia mengatakan itu, orang-orang dari kota lain mulai berdiskusi dengan berbisik. Memang benar, pertarungan hari ini berakhir terlalu cepat. Semua orang tidak puas. Jika mereka bisa terus menonton pertandingan lainnya, mereka akan puas. Terlebih lagi, pertarungan berikutnya adalah antara Ligauku dan Luan. Keduanya menang dengan mudah, terutama Ligauku yang benar-benar hancur. Luan memandang Ligauku dan berkata sambil tersenyum, aku juga ingin bertarung denganmu, tapi aku lelah. Jika kamu mengalahkanku dalam situasi ini, aku khawatir itu tidak akan bagus. Kenapa tidak kita bertarung besok? Begitu dia mengatakan itu, Ligauku tidak mengatakan apa-apa, tetapi orang-orang dari kota lain menggelengkan kepala karena kecewa. Ligauku, yang berada di udara, mendengar beberapa tawa dan berkata, Benar. Kalau begitu, aku akan menunggumu. Besok, kamu dan aku akan bertarung dengan baik. Rasa hormat bukanlah pengganti rasa hormat, kata Luan. Hahaha. Tawa Ligauku datang dari langit, yang membuat tiga orang lainnya dari kota Serigala Hitam mengerutkan kening. Sekarang sepertinya kekuatan Ligauku memang berada di atas si Fei Fan. Namun, mereka tidak akan kehilangan kepercayaan pada Luan seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka sangat percaya diri pada Luan. Ayo kembali dan istirahat yang baik. Kita akan memberinya pelajaran yang bagus besok. Songge melirik Ligauku dan menoleh ketiga orang lainnya dan berkata, 760 Ketika mereka kembali ke penginapan, Gu Han Cheng dan dua lainnya masih berdebat. Mereka bertiga sangat bersemangat. Bagaimanapun, mereka telah berubah dari keputus asaan menjadi secerca harapan, dan sekarang mereka bahkan memiliki kesempatan untuk memenangkan kejuaraan. Mereka bertiga merasa seperti sedang bermimpi. Sepanjang jalan, mereka terus bertanya pada Luan bagaimana dia mengalahkan si Fei Fan. Lagi pula, mereka terlalu jauh dan tidak melihat banyak detail. Tentu saja, Luan tidak akan memberitahu mereka tentang Roda Takdir. Dia hanya mengucapkan beberapa patah kata dengan santai lalu berhenti di situ. Ketika mereka kembali ke penginapan, Gu Han Cheng segera meminta seseorang untuk memanggil Liu Lan untuk menyampaikan kabar baik kepadanya. Bagaimanapun juga, Luan adalah anggota aliansi simbol darah. Namun, jawaban yang mereka terima dari para pelayan adalah bahwa Liu Lan sedang berkultivasi dan memerintahkan agar tidak ada yang mengganggunya, termasuk Luan. Setelah mendengar ini, mereka menjadi bingung. Bagaimana dia bisa berminat untuk berkultivasi pada saat kritis seperti ini? Selain itu, Liu Lan dan Luan sangat dekat. Bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan hal ini? Mereka bertiga tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan tanpa Liu Lan, mereka bertiga masih ingin merayakannya bersama Luan. Namun, Luan menolak. Besok ada pertarungan lagi. Jika aku menang, kita bisa merayakannya. Luan berkata sambil tersenyum, aku sedikit lelah hari ini. Aku ingin kembali ke kamarku dan istirahat. Mereka bertiga tahu bahwa Luan akan lelah, jadi mereka tidak menghentikan Luan untuk beristirahat. Luan kembali ke kamarnya dan beristirahat sebentar. Dia tidak mulai berkultivasi sampai kelemahan alam dewa iblis benar-benar hilang. Dia telah menghabiskan banyak energi hari ini. Besok, dia akan berada dalam kondisi terbaiknya dan bisa bertarung dengan Li Gaoku. Meskipun Luan dan Li Gaoku belum pernah bertemu sebelumnya, dia telah menyaksikan pertarungan pertama Li Gaoku di pagi hari. Meski waktunya singkat, Luan telah belajar banyak. Misalnya, kecepatannya pasti tidak secepat lawannya dan jaraknya sangat besar. Kecepatan dan ketangkasan adalah dua faktor yang sangat penting dalam sebuah pertempuran. Mereka hampir dapat mempengaruhi hasil suatu pertempuran. Di bawah celah yang begitu besar, serangannya tidak akan efektif. Lebih penting lagi, Li Gaoku belum pernah menggunakan roda takdirnya sejak ronde pertama, yang membuat Luan sangat khawatir. Hal-hal yang tidak dia ketahui adalah cara terbaik untuk mengejutkannya, dan dia tidak ingin gagal total. Setelah sekian lama, Luan akhirnya beristirahat dan melanjutkan kultivasinya. Dari tadi malam hingga keesokan paginya, Li Ulan benar-benar tidak muncul. Pagi selanjutnya, Luan bangun pagi-pagi sekali. Ketika dia selesai membereskan dan turun ke bawah, dia menyadari bahwa Guo Han Cheng dan dua kepala aliansi bahkan lebih awal darinya. Mereka sedang duduk di meja menunggunya. Kamu akhirnya sampai di sini. Kami sudah lama menunggumu. Melihat Luan turun, Song Ge segera bangkit dan menyapanya. Syukurlah kamu bisa tidurnya. Kami tidak tidur tadi malam. Kami memikirkan pertandingan hari ini sepanjang malam. Luan tersenyum dan berkata, Saya akan melakukan yang terbaik. Ya, lakukan saja yang terbaik. Guo Han Cheng juga bangkit dan berjalan menuju Luan. Dia menepuk bahu Luan dan berkata, Ini seperti kemarin. Jalanmu masih panjang. Jangan memaksakan dirimu. Luan menganggup dan bergegas ke utara kota bersama tiga orang lainnya. Saat hampir jam sembilan pagi, Mereka berempat sudah sampai di luar arena. Namun, mereka berempat menemukan bahwa orang-orang dari kota lain telah datang lebih awal dari mereka. Arena tersebut masih berupa reruntuhan, Dan mungkin akan menjadi bagian dari pemandangan kota Wanliang. Lagipula, Pertarungan antara begitu banyak master surgawi level lima bukanlah pemandangan biasa, Dan area seluas itu serta lubang yang dalam mungkin sangat jarang terjadi. Segera, Orang-orang dari berbagai kota telah tiba. Kereta pengawas prefektur akhirnya tiba. Setelah pengawas prefektur turun dari kudanya dan duduk, Tuan Rumah memasuki tempat tersebut. Hari ini adalah hari pertarungan terakhir. Kota Sang Juara akan menduduki peringkat pertama. Peringkat lainnya akan didasarkan pada jumlah poin. Pembawa acara mengumumkan dengan lantang, Pertarungan terakhir adalah antara Ligaoku dari kota Beruang Batu Dan Luan dari kota Serigala Hitam. Silakan masuk ke tempatnya. Mendengar ini, ketiganya dari kota Serigala Hitam semuanya memandang ke arah Luan. Sekarang saatnya telah tiba, mereka bertiga sangat gugup dan bingung. Sebaliknya, Luan yang mengikuti kompetisi sangat tenang. Dia melangkah langsung ke arena. Guo Han Cheng dan dua orang lainnya ingin mengatakan sesuatu ketika mereka melihat Luan masuk, Tetapi mereka mendapati tidak ada yang perlu dikatakan. Kekuatan mereka tidak cukup untuk memberikan petunjuk apapun kepada Luan, Jadi mereka hanya bisa tutup mulut. Di sisi lain, Ligaoku juga dengan cepat memasuki tempat tersebut. Meski dia tidak sengaja memamerkan kecepatannya, itu masih cukup cepat. Dia terbang di udara, dan lubang yang dalam serta tanaman merambat di tanah berada di bawah kakinya. Hal itu tidak memperlambatnya sama sekali. Segera, mereka berdua tiba di tengah-tengah tempat tersebut, Sekitar sepuluh kaki dari satu sama lain. Ligaoku memandang Luan dan berkata sambil tersenyum, Kemarin, aku tidak menyangka lawanku hari ini adalah kamu. Luan tersenyum dan menangkupkan tangannya. Senior, kamu sangat kuat. Saya harap kamu bisa menunjukkan belas kasihan. Hahaha, sikap yang baik. Aku menyukainya. Ligaoku tertawa dan berkata, Tetapi kamu tidak harus terlalu rendah hati. Orang muda harus sedikit pemarah. Membosankan jika terus-menerus bersikap membosankan. Aku sudah terbiasa. Luan berkata sambil tersenyum. Tidak peduli apa hasil pertarungan hari ini, Kamu pasti akan lebih kuat dariku di masa depan. Ligaoku bukanlah orang yang pemalu. Dia akan berterus terang kepada orang-orang yang lebih lemah darinya, Dan dia juga akan berterus terang kepada orang-orang yang dia anggap tinggi. Dia berkata, Tetapi kemenangan hari ini harus menjadi milikku. Luan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Pembawa acara melirik mereka berdua dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia dengan cepat berbalik dan kembali ke tempat tersebut. Kemudian, dia mengumumkan dengan lantang, Pertandingan final dimulai. Sebelum dia selesai berbicara, Mata Luan diwarnai merah. Pupil merahnya menjadi semakin gelap. Bahkan pada siang hari, mereka meninggalkan bekas merah. Setelah melihat sepasang mata ini, Ligaoku tiba-tiba merasakan gelombang emosi negatif. Namun, dia telah melihat terlalu banyak orang kuat Dan dengan cepat menekan rasa takutnya, Terutama setelah Luan dengan sengaja menghilangkan emosi negatifnya. Di babak ini, kedua kubu ingin melakukan pertarungan sesungguhnya. Biarkan aku merasakan pertarungan jarak dekatmu terlebih dahulu. Kekuatan Ligaoku perlahan menyebar. Bahkan bebatuan di sekitarnya menjadi tidak stabil. Luan merasakan angin sepoy-sepoy. Melihat lawannya tidak mengeluarkan senjatanya, Dia pun tidak menggunakannya. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, Oke. Bang. Bang. Hampir di saat yang bersamaan, Keduanya melangkah keluar dan bergegas menuju satu sama lain. Jarak pendek 30 meter terlalu pendek untuk mereka berdua. Namun meski dengan jarak sedekat itu, Ligaoku masih mampu berlari dua kali lebih jauh dari Luan. Itu cukup untuk melihat betapa menakutkannya kecepatan lawannya. Ledakan. Keduanya bertemu muka dengan muka. Roda nasib mereka bertabrakan di udara. Ligaoku mengepalkan tangannya dan memotong ke arah kepala Luan. Tubuh bagian atas Luan langsung bersandar ke belakang. Ujung jari Ligaoku hampir melewati ujung hidungnya. Sementara Luan bersandar, tubuhnya tidak berhenti. Kaki kirinya bergerak menuju tubuh bagian bawah Ligaoku. Dia mengangkat kaki kanannya dan lututnya mengenai dantian Ligaoku. Bang. Persepsi Ligaoku tentang angin sangat kuat. Dia bahkan tidak perlu melihatnya. Dia berbalik ke samping dan mendorong serangan Luan ke samping dengan lutut kanannya. Di saat yang sama, dia menarik lengan kanannya dan memukul kepala Luan dengan sikunya. Luan tidak akan terkena. Dia segera mengangkat tangannya untuk memblokir. Di saat yang sama, tangan kirinya menyentuh sisi Ligaoku. Bang. Luan hendak memukul Ligaoku. Jika kecepatan mereka sama, Ligaoku tidak akan bisa memblokirnya. Namun, Ligaoku sangat cepat sehingga dia memblokir tinju Ligaoku terlebih dahulu. Namun, saat Ligaoku memblokir tinju Ligaoku, dia mengerutkan kening. Pukulan Luan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Itu hanya tipuan. Persepsi Ligaoku sangat tajam. Namun, keduanya terlalu dekat. Jangkauan kaki Luan terlalu kecil. Saat Ligaoku merasakan kekuatan yang salah, tangan kiri Luan meraih pergelangan tangan Ligaoku. Di saat yang sama, tangan kanannya meraih pergelangan tangan Ligaoku. Dia menggunakan kekuatan Ligaoku untuk menarik dan langsung mengangkat tubuh Ligaoku ke udara. Ini seperti pertandingan gulat. Luan memanfaatkan kesempatan itu untuk mendorong tubuh Ligaoku ke depan. Ligaoku terkejut. Tidak peduli apa, dia tidak bisa jatuh. Dengan demikian, sisi kuat dari kelincahan atribut angin ditampilkan. Pinggang Ligaoku terpelintir dengan kuat. Dia, yang awalnya kehilangan keseimbangan, menemukan keseimbangannya di udara. Dia yang bisa terbang langsung melayang di udara. Kemudian, dia dengan paksa berputar di udara dan dengan paksa menjalin lengan Luan. Saat ini, keduanya saling berpegangan tangan. Tak satu pun dari mereka melepaskannya. Sebaliknya, mereka saling menyerang pada saat yang sama. Ligaoku mengangkat lututnya dan mengarahkannya ke dantian Luan. Meskipun kecepatan Luan tidak secepat Ligaoku, dia bergerak lebih dulu saat Ligaoku bergerak. Ia berhasil memprediksi serangan lawannya. Lutut mereka bertabrakan dengan keras. Rasa sakit yang tajam menular kepikiran mereka pada saat yang bersamaan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pemandangan menyakitkan ini membuat Ligaoku mengerutkan kening. Di sisi lain, Luan tidak bereaksi sama sekali. Mereka terus menyerang tanpa henti. Ligaoku terus menyerang dengan kakinya. Namun, saat ini, Luan memilih metode yang sama sekali berbeda. Dia memanfaatkan tubuh bagian bawah Ligaoku yang tidak stabil untuk menarik pergelangan tangannya ke bawah. Di saat yang sama, seluruh kekuatan di tubuhnya meledak. Siku kanannya tiba-tiba terangkat dan menghantam wajah Ligaoku. Karena ditarik, Ligaoku yang kehilangan keseimbangan hanya bisa menghentikan serangannya dan menstabilkan tubuhnya. Namun, melihat bahwa dia tidak bisa lagi memblokir serangan Luan, dan sikunya semakin dekat ke wajahnya, dia memilih cara lain untuk menghadapinya. Ligaoku tidak peduli dengan citranya. Dia memfokuskan seluruh kekuatannya pada kaki dan kepalanya dan membenturkan kepalanya ke kepala Luan. Bang! Sebuah ledakan besar terdengar di tengah arena. Diiringi ledakan batu yang meningkat, keduanya terlempar mundur.